Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas kehadiran Bu Reni dan para pembicara yang telah hadir di antara kita. Selanjutnya sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama yang keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Kepada Ibu Novi dipersilahkan. Baik, selamat siang semuanya. Mungkin sebelum saya memberikan materi, mungkin lebih dahulu kakak Rut ya menyampaikan materi ke adik-adik sebentar. Selamat siang Bapak Ibu semua dan juga teman-teman dari 81, apa kabar nih? Semoga kita bertemu lewat layar seperti ini, tidak mengurangi ya perasaan ingin perkenalan lebih dekat lagi. Perkenalkan saya Ruth Sianturi, saya marketing dari PPM School of Management di sini, di layar Zoom kali ini. Saya dan Ibu Novi akan coba memperkenalkan, mungkin ada beberapa teman-teman yang kurang begitu familiar dengan PPM School of Management. Nah, karena seperti yang tadi saya kasih tahu, sinyal saya cukup menantang nih dari pagi saya ketika share screen, saya izin off kamera dulu ya. PPM School of Management, jikalau teman-teman ketahui, kami sudah berdiri dari 1967, berawal dari seorang Romo, bernama Romo AM Kadarman, beliau itu memiliki suatu keinginan, kayaknya Indonesia ini sangat butuh sekolah bisnis seperti Havar. Nah, Romo AM Kadarman ini sadar bahwa untuk melakukan suatu hal yang besar dan baik untuk Indonesia, itu tidak mampu jikalau sendirian. Dengan semangat nasionalisme, beliau berkolaborasi bersama dengan Profesor Dr. Bahadur Johan, mewakili tokoh muslim, AM Kambunan, sebagai wakil dari Kristen, kemudian IJK Simo, mewakili kaum katolik. Mereka bersepakat dan juga lahirlah Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Manajemen. Kami lahir dari 3 Juli 1967. Jikalau teman-teman lihat landmark ini, teman-teman yang pernah mampir di Jakarta Pusat ya, daerah Teguh Tani, disinilah kami di pengkolannya. Jadi, kami untuk becandaan internal sendiri, kami suka ngomong bahwa PPM adalah pojok pengkolan menteng. Nah, kami selain daripada PPM School of Management, kami memiliki sister company istilahnya. Ada yang bergerak di bidang riset konsultansi, assessment center. Kemarin, tahun lalu yang mengakses untuk kreator UI, itu dari kami. Kami juga tak jarang untuk mengakses bagian top manajemennya KPK. Kemudian, kami juga ada sister company yang lain yang bergerak di bidang public training dan juga publikasi dan seminar. Nah, kami telah berdiri dari 3 Juli, sudah berusia 53 tahun dari Juli kemarin ya. Ada 5.000 lulusan dengan gelarnya sarjana manajemen, sarjana akutansi, dan juga magister manajemen. Fokus kami adalah berkomitmen untuk membentuk pemimpin manajemen yang beretika bisnis. Karena kami itu sekolah tinggi ya, teman-teman. Kami berbeda dengan institut, kami berbeda dengan universitas, kami sekolah tinggi yang fokus pembelajarannya itu hanya di satu lini ilmu saja, yaitu manajemen dan juga untuk S1-nya ada penambahan akutansi. Jadi, kami memang sangat segmented. Tapi, jangan salah, kualitas kami tidak kalah dibandingkan institut ataupun universitas yang lain. Untuk S1-nya kami ada sarjana akutansi bisnis, kita akan berbicara lebih banyak mengenai SAB ini nanti dengan Ibu Novi. Kemudian, ada prodi yang lain, ada sarjana manajemen bisnis. Tapi untuk S2-nya, kami hanya satu magister manajemen dengan tiga klasifikasi kelas. PPM Jauh Yata untuk yang Fresh Graduate, eksekutif muda untuk yang karyawan sampai umur 30 tahun, eksekutif untuk yang PIP-nya kami. Tentu saja di atas 31 tahun. Nah, ini adalah beberapa penghargaan yang kami punya. PPM School of Management sudah terakreditasi secara internasional, ABS 21. Dan kami terakreditasi unggul di BAN PT selama 20 tahun terturut-turut. Puji Tuhan, Alhamdulillah, di tahun lalu PPM School of Management mendapatkan apresiasi juga dari Kemenris Teknik ini, teman-teman. Sebagai sekolah tinggi nomor satu dari 2.500 sekolah tinggi yang ada di Indonesia yang penjaminan mutu internalnya itu yang paling baik. Jadi, bukan yang kaleng-kaleng ya, teman-teman ya, PPM School of Management ini. Nah, ini adalah membership-nya PPM School. Untuk mikrostrategis ini adalah bagian sertifikasi. Nah, ini adalah partner universitas, jadi kami tahu siapalah kami jika kami berdiri sendiri. Kami banyak menjalin kolaborasi dan beberapa di antaranya untuk yang di atas ini, ini dengan universitas-universitas di luar negeri. Ini juga list dari korporasi dan juga organisasi kami untuk bagian placement dan juga kerjasama lainnya. Karena di tahun 1967 kami berawal dengan program Magister Management, teman-teman. Jadi, kami sangat erat hubungannya dengan korporat nih, gitu. Jadi, yang tadi adalah sedikit list kerjasama korporat yang sangat erat dengan PPM School of Management. Untuk S1, selain daripada nanti yang akan dieksplore lebih jauh mengenai sarjana komersi bisnis, untuk program SMB-nya kami, ini ditujukan, ditawarkan untuk mahasiswa yang memang bercita-cita. Sebagai, ingin menjadi entrepreneur, menerusin usaha orang tua, atau menjadi eksekutif nih. Nah, kemudian ini untuk yang SAB-nya. Oke. Keunggulan program, nanti akan dieksplore lebih lanjut. Dan juga list sertifikasi ini. Aduh, Kak, itu apaan kok? Banyak banget. Tunggu ya. Tunggu sebentar lagi. Nah, PPM School of Management bekerjasama dengan Asian University. Ini lekatnya di Taiwan. Kami memiliki joint program nih, teman-teman. Jadi, dalam lima tahun, untuk mahasiswa S1 kami, itu akan mendapatkan tiga gelar. Ih, apaan tuh, Kak? Nah, oh, sebentar lagi. Untuk tiga gelarnya ini, jadi akan tiga tahun kuliah di PPM School of Management. Either itu Sargana Management atau Sargana Kutansi. Kemudian lanjut lagi satu tahun di AU. Nanti akan belajarnya, dapat gelarnya itu Bachelor of Business Administration. Kemudian S2-nya satu tahun lagi di sana. Jadi, kalau nggak teman-teman bisa bayangkan, dalam lima tahun sudah dapat double degree S1 dan satu lagi gelar S2 itu sudah, kalau misalnya istilahnya setiap kali saya makan nasi goreng itu sudah paket komplit, pedas, spesial gitu ya. Dan dalam lima tahun itu sudah all in lah semuanya gitu. Nah, ini hasil temuan kami. Kami nanya nih sama HRT perusahaan. HRT perusahaan itu adalah divisi yang menangani bagian talent-talent ya yang mengurusin mengenai application-application pegawainya. Kami nanya, Pak, Bu, sebenarnya yang dibutuhkan untuk kandidat-kandidat yang akan bekerja di perusahaan Pak Ibu, apa sih? Tiga teratas tidak pernah menekankan mengenai IP yang luar biasa atau IQ yang apa gitu enggak. Yang kami temunya adalah kemampuan untuk terus belajar, manajemen waktu, dan bekerja di bawah tekanan. Hal ini yang menjadikan kami basis pengajaran di PPM. Ini ada self-confidence, ini mengenai self-skill ya. Relationship Building, Team Leadership, dan juga Passion Code Road. Nanti dalam pengajarannya, teman-teman akan ditantang untuk pengembangan diri, pengembangan kelompok, dan juga pengembangan komunitas. Nah, ini adalah self-proof gitu ya istilahnya untuk yang tadi kerjasama kami dengan beberapa universiti di luar negeri. Teman-teman, kalau misalnya kecepatan, bisa di screenshot aja ya untuk infonya. Ini adalah prestasi mahasiswa. Kami sangat mendorong mahasiswa kami untuk aktif. Mereka mengerjakan kompetisi, dan mereka juga rata-rata senang untuk berlaga di kompetisi. Bukan menang yang kami fokuskan, tapi pengalaman-pengalaman di luar kelas. Masa tunggunya, fun pack-nya itu ternyata 85% alumni kami terserap di perusahaan rata-rata 2 bulan setelah disudah. Nah, ternyata alumni sarjana akuntansi bisnisnya kami 2-3 minggu setelah sidang skripsi. Kok bisa sih? Nanti. Simak baik-baik pemaharan dari Ibu Novi ya, teman-teman ya. Ini adalah beberapa notable elam lainnya kami. Mungkin familiar dengan wajah ini, Kak Baskara Mahendra. Kemudian, Intan dan Adina. CEO of Anila Gijab. Ini lulusan S1-nya kami. Kemudian, Kak Udi Antara, Kak CT, Kak Yosi, Kak Intan, dan juga Kak Ikaizia melupakan lulusan S2 kami. Ini alumni sarjana akuntansi bisnis kami. Lebih lengkapnya lagi nanti ada disebutkan dan di-mention. Kok bisa ya mereka, itu kok jadi sonior auditor? Ini juga sonior auditor. Kok bisa ya? Secret-nya apa nih? Ini list untuk tempat kerja alumni-nya juga, sekilas saja. Nah, di sekarang kami masih menjalankan kebijakan, belajar, dan juga bekerja dari rumah. Tapi di Menteng Raya 9-9 itu, teman-teman, kami ada Coworking Space. Ini adalah fasilitas terbaru kami untuk networking, untuk mengerjain tugas, untuk banyak hal yang kalian bisa lakukan di sini. Kemudian, perpustakaan pasti ada. Ambit theater, fitness center, iya. Kami punya gym, dengan shower room, dengan air hangat. Jadi, sangat komplit sekali untuk mahasiswa yang kalau misalnya lagi lelah gitu ya, belajar mulu gitu, saya mau peringatan dikit, ah gitu, teratilan. Terus, mereka mandi deh setelahnya. Nah, berada PPM, ini adalah coffee shop kami. Lalu, cafe-in adalah tempat inkubator bisnis kami. Itu saja dari saya, mengenai sekilas pemaparan, mengenai apa sih PPM School of Management, apa sih yang kami punya. Lebih lengkap lagi, mengenai sarjana akubator bisnis, akan dijelaskan oleh Ibu Novi Sedia. Waktu dan tempat, saya persilahkan Ibu Novi. Oke, baik, terima kasih. Ijin ya, saya akan share screen ya, untuk adik-adik semua. Sebentar ya. Terlihat atau belum? Masih gelap Ibu, di layar saya. Masih gelap Ibu, di layar saya. Masih gelap Ibu, di layar saya. Entah ya. Oke, sentar, ayo itu. Saya mau share screen ya. Terima kasih. Terima kasih. Ini terlihat ya, kalau begini. Selamat ya, Baiklah. Lihat, Bu. Oke, selamat siang. Terima kasih kepada SMA 81. Terima kasih kepada Kak Hari ya. Kami memanggilnya Kak Hari aja ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian dengan partner kami ya, dari Asia Pacific University. Kebetulan yang pertama, kesempakatannya untuk PPM School of Management ya. Baik. Oke. Tadi sudah disampaikan oleh rekan kami, yaitu Kakak Ruth gitu ya. Biasa kalau adik-adik mahasiswa memanggil, karena Kakak Ruth ini sangat cantik dan humoris gitu ya. Di mana-mana selalu senyum dan bahagia dari adik-adik sudah terhibur ya, dengan presentasi dari Kakak Ruth terkait dari PPM School of Management. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya ingin membahas lebih lanjut, apa sih itu jurusan akutansi gitu ya. Katanya profesi akutansi itu akan lenyap gitu ya. Katanya akan diganti oleh mesin gitu kan ya. Oke, di sini saya ingin meluruskan. Jadi, profesi akuntan tidak akan lenyap, tidak akan musnah oleh waktu. Karena apa? Karena semua bisnis pasti memerlukan akuntan. Semua bisnis, semua perusahaan, pasti outputnya adalah laporan keuangan. Mau pinjem uang ke bank, mana laporan keuangannya gitu kan ya. Mau narik investor baru, lihat laporan keuangannya gitu kan ya. Investor memenanamkan saham, lihat lagi laporan keuangannya. Dan yang membuat laporan keuangannya itu siapa gitu ya. Oke, yang membuat laporan keuangannya adalah si akuntan. Yang memeriksanya siapa laporan keuangan itu, bahwa laporan keuangan perusahaan ini adalah sehat. Siapa? Ya, akuntan gitu kan ya. Terus katanya akuntan akan digantikan oleh mesin gitu kan ya. Yang klerikal iya, yang klerikal iya. Yang staff iya, betul. Karena mereka pekerjanya memang hanya input data, input data, dan input data gitu ya. Tapi di sini PPM School of Management, di jurusan akutansi, kita tidak mendidik mahasiswa kami menjadi klerikal. Kami mendidik mahasiswa kami sebagai profesional akuntan gitu ya. Di mana profesional akuntan ini kerjaannya adalah menjustifikasi. Istilah gampangnya itu dokter lah ya. Kalau dokter itu biasanya untuk menyembuhkan penyakit manusia gitu ya. Nah, akuntan ini adalah menyembuhkan penyakit yang ada di perusahaan khususnya terkait keuangan. Terkait laporan keuangan. Dia mencari tahu tuh, bahwa perusahaan ini dinyatakan sehat atau tidak sih, dan itu akuntan. Dokternya lah ya. Dokternya dari suatu perusahaan. Nah, maka dari itu akuntan ini sama seperti dokter. Dia punya kode etik profesi gitu. Dia punya kode etik profesi. Jadi gerak langkahnya itu di dalam laungan satu kode etik profesional, yaitu kode etik profesi akuntan gitu ya. Jadi, ya samalah seperti dokter ya. Tapi dokter untuk manusia, akuntan untuk keuangan perusahaan, kesehatan keuangan perusahaan seperti itu. Nah, terus, nah kemudian software-software katanya mau digantikan dengan mesin-mesin. Nah, mesin-mesin yang untuk memasukkan database keuangan perusahaan itu yang buat juga orang akuntan gitu ya. Jadi, sekali lagi, jangan khawatir, profesi akuntan masih profesi yang sangat-sangat dibutuhkan. Dan di masa pandemi ini, banyak perusahaan-perusahaan yang belum tikar, banyak profesi-profesi yang kendangkan pekerjaan, tapi sosok akuntan profesional tetap dibutuhkan gitu ya. Kami banyak berdiskusi dengan para user, dengan para pengguna gitu ya. Ini gimana nih pandemi gitu kan ya. Rekrutmen terhadap akuntan profesional seperti apa? Oh, tenang aja Bu Nof gitu ya. Kalau akuntan, kami masih sangat-sangat butuh gitu ya. Karena ke depannya memang banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga-tenaga akuntan profesional gitu ya. Jadi, memang profesi akuntan, profesi yang sangat-sangat menjanjikan gitu ya. Jadi, kalau di perusahaan itu, direksi itu, kalau mau apa-apa, pasti yang dipanggil akuntannya. Karena apa? Karena dia mengetahui data, data keuangan perusahaan dan dia mengetahui standar yang berlaku. Dan dia bisa membaca laporan keuangan dengan benar. Biasanya orang kedua kepercayanya BOD itu akuntan gitu ya, seperti itu. Dan kalau adik-adik lihat juga, banyak menteri-menteri pun backgroundnya akuntansi yang tidak perlu saya sebutkan satu-satu gitu ya. Nah, tadi sudah merkenalan sedikit dengan kakak Ruh terkait PPM yang ternyata sudah tua gitu ya. Umurnya sudah sepuh gitu ya. Tapi dengan kita semakin tua ini, pengalaman yang kami miliki juga semakin banyak gitu ya. Terbukti dari banyaknya mitra strategis kami. Terbukti juga bahwa PPM-PPM dipercaya untuk mengakses gitu ya. Para direksi BUMN, Rektor UI, dan lain-lainnya banyak sekali. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah visi PPM ya. Jadi, visi PPM itu menjadi institusi manajemen unggulan di Indonesia dan terpandang di Asia Tenggara. Kalau diturunkan ke program studi akuntansi, berarti program studi akuntansi di PPM itu tahun 2025, cita-citanya itu ingin menjadi sekolah tinggi manajemen unggulan gitu ya. Unggulan di bidang apa? Hanya dua bidang. Kita nggak muluk-muluk. Kita hanya dua bidang, yaitu bidang akuntansi keuangan dan perpajakan. Di Indonesia dan terpandang di Asia Tenggara. Itu. Jadi, kita nanti cita-citanya ke sana, sehingga kita mengarahkan mahasiswa kami ke arah sana dan nanti bekerjanya juga bisa di Indonesia, bahkan bisa ke mancah negara dengan membawa sertifikasi yang sudah mereka dapatkan ketika mereka duduk di bangku kuliah. Jadi, ketika lulus dari PPM School of Management untuk adik-adik akuntansi kami, itu nggak cuma bergelar S.AK ya, Sarjana Akuntansi, tapi di belakangnya ada tambahan gelar sertifikasi. Nah, sertifikasi ini bukan PPM yang mengeluarkan, tapi kita kerjasama dengan pihak eksternal, nasional dan internasional. Jadi, sudah cakap gitu nanti ketika kalian lulus dari program studi akuntansi. Seperti itu ya. Nah, terus terkait dengan visi dari program studi akuntansi, kita bilang akuntansi kalau di PPM itu S.A.B. ya. S.A.B. itu sebutnya Sarjana Akuntansi Bisnis. Kalau manajemen tadi, Kak Arut bilang S.M.B., Sarjana Manajemen Bisnis. Jadi, kalau kami bilang S.A.B., oh ini prodi akuntansi maksudnya. Nah, untuk mencapai visi S.A.B. ini, kami mendidik mahasiswa kami untuk menjadi profesional, bukan klerikal akuntansi, bukan staff akuntan, tapi profesional akuntan. Nah, profesional itu di mana? Yaitu sebagai auditor. Auditor ini kerja di mana? Auditor ini kerja di kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik. Dan atau mereka bisa juga menjadi konsultan pajak. Jadi, mereka bisa menjadi tax consultant. Dan mereka bisa kerja di korporat, bisa atau enggak? Bisa. Tapi bukan sebagai staff akuntan, tapi sebagai auditor internal. Jadi, kita ke arah profesional. Kalau sebagai auditor internal, itu kalau di struktur organisasi perusahaan, itu ada di lehernya BOD. Ada di lehernya direksi. Nah, untuk mencapai ini semua, untuk mencapai menjadi seorang auditor profesional, sebagai konsultan pajak, dan internal auditor, inilah kami bekali mahasiswa kami dengan sertifikasi yang kami kerjasama dengan enam lembaga ini. Yang pertama, sertifikasi internasional, yang warna merah, ICAEW. ICAEW ini apa sih? ICAEW ini adalah ikatan akuntannya Inggris, UK. Jadi, UK punya asosiasi profesi akuntan. Mereka membentuk suatu asosiasi profesi namanya ICAEW. Ini umurnya sudah 70 tahun. Dan ICAEW ini masuk ke Indonesia dari tahun 2015. Nah, kami, PPM School of Management adalah salah satu dari lima PTN dan PTS yang diminta untuk bekerjasama dengan ICAEW. Tandanya apa? Tandanya ICAEW ini melihat kualitas dari lulusan kami. ICAEW ini kerjasamanya dalam bentuk apa? Sertifikasi. Sertifikasi di bidang apa? Di bidang akuntansi keuangan. Jadi, kalau mahasiswa kami nanti mengerjakan, ada lima modul, tapi karena kita sudah kerjasama, sudah ada mata kuliah-mata kuliah disetarakan, sehingga mahasiswa kami hanya mengerjakan satu modul. Dan itu free, karena kita kerjasama. Nah, kalau lolos satu modul itu, nanti bisa bekerja di kantor akuntan publik, di korporat, di seluruh belahan dunia. Dengan membawa sertifikasi dari ICAEW. Karena ini suatu sertifikasi yang sangat prestis di dunia akuntan. Jadi, kalau kantor akuntan publik, ya, tuduh kamu sudah sertifikan dari ICAEW. Oke, ini sudah tidak diragukan lagi. Sudah pasti terjamin. Sudah pasti berkualifikasi dan kompeten. Ini adalah kerjasama kita yang internasional, sertifikasi internasional. Yang kedua, sertifikasi internasional dengan SIMA. SIMA ini adalah Charter Institute Management Accountant. Yang ada di Australia, kami kerjasama terkait SIMA. Karena kami memikirkan bahwa ada kemungkinan mahasiswa kami yang bekerja di korporat sebagai internal auditor. Jadi, harus punya sertifikasi terkait akuntan management. Nah, kami kerjasama dengan SIMA. Oke, ini yang internasional. Jadi, internasional ada dua certified. Dan ini kalau kalian bawa nanti ketika lulus, kalian apply, ada di CV, ada dua sertifikasi internasional ini. Sudah deh, jalannya mulus dan salary-nya juga pasti jauh lebih tinggi dibanding lulusan S1 yang lain. Oke, kemudian sertifikasi nasional kita menggandeng empat lembaga luar. Yang pertama, IKPI, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Jadi, konsultan-konsultan pajak itu membuat suatu komunitas namanya Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Nah, kami kerjasama dengan IKPI untuk mendapatkan sertifikasi brevet. Kalau adik-adik pernah dengar ya, kalau orang pajak, orang akuntan pasti kalau dengar brevet gitu, kamu udah bisa brevet? Lulus S1 bisa brevet gitu. Nah, itu menjadi salah satu nilai tambah keunggulan. Nah, kita kerjasama dengan IKPI untuk mendapatkan brevet A dan brevet B. Jadi, mata kuliah-mata kuliah di kami sudah terintegrasi dengan sertifikasi brevet A dan brevet B. Jadi, begitu lulus mata kuliah perpajakan di PPM School of Management itu sudah setara dengan mengambil sertifikasi brevet A dan brevet B. Jadi, kalian lulus selain membawa ijasa S1, kalian juga membawa ijasa sertifikasi. Yang ngeklaim bukan internal PPM, tapi eksternal. Nah, berarti kalau untuk mendapatkan brevet A dan brevet B ini, dosen-dosennya pun langsung ditunjuk oleh IKPI. Modul-modulnya semua yang mengatur IKPI. Soal ujian semua dari IKPI. Terus, bagaimana? Banyak yang lulus enggak mahasiswanya? 100% lulus. Karena apa? Karena mereka dari awal sudah dididik oleh praktisi langsung di bidangnya. Oke, ini brevet A, brevet B. Jadi, ada sertifikasi dari UK, namanya ICW. Gelarnya adalah CFAP, Certified Financial Accounting and Business. Jadi, enggak cuma accounting, tapi and business. Oke, kemudian dari SIMA, nanti certified-nya namanya CGMA. Panjang nanti ya, nanti ada kepanjangannya. Kalau IKPI, sertifikasinya berupa brevet A dan brevet B. Waktu itu kalau diundangan, nanti kalau pas nikah itu ya, itu gelarnya SA, BBA, MBA. Tadi kalau misalnya ikutan keluar, tambah sertifikasinya. Aduh, itu mertuanya langsung, aduh, kamu gitu ya. Oke, mantu idaman gitu ya. Prospek ke depannya kayaknya cemersang gitu ya. Oke, nah, dengan nasional lain ya, selain IKPI, kita kerjasama dengan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Wah, untuk mendapatkan BNSP yang logo gambar Garuda itu, itu kami bekerjasama untuk mendapatkan sertifikasi terkait Junior Auditor Forensic. Karena kan arah kita mau ke akuntan profesional, bukan clerical akuntan, bukan staff akuntan, tapi langsung ke akuntan profesional. Nah, kita kerjasama dengan BNSP untuk mendapatkan sertifikasi Junior Auditor Forensic. Nanti kalau adik-adik sudah lulus, lima tahun kerja di kantor akuntan publik, kembali ke PPM untuk ujian sertifikasi CCFA, Certified Corporate Forensic Auditor. Itu dari BNSP. Itu keunggulan kalau kuliah di PPM ya. Karena kalau tidak kuliah di PPM, untuk mengambil CCFA, kami ini harus punya pengalaman 15 tahun. 15 tahun di bidang akuntansi, akuntan profesional baru bisa ujian CCFA untuk mendapatkan logo Garuda di BNSP. Karena saya saksi sejarah gitu ya. Karena saya melakukan hal itu. Jadi harus menunggu 10 sampai 15 tahun baru bisa ujian CCFA. Tapi kalau mahasiswa PPM, jurusan akuntansi, hanya butuh kerja lima tahun. Lima tahun di kantor akuntan publik, kembali ke PPM, ujian sertifikasi CCFA. Kenapa? Karena waktu mereka S1 sudah diberi pembekalan terkait Auditor Forensic yang langsung tersertifat dengan BNSP yang masuk ke dalam kurikulum kami. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kita kerjasama dengan LSPMR untuk sertifikasi apa? Management Resiko. Ya. Mitigasi resiko. Jadi, seorang akuntan juga harus bisa melakukan mitigasi resiko. Kita ada sertifikasi dengan LSPMR. Ini sama, sudah semua sudah masuk ke dalam kurikulum. Gitu ya. Nah, untuk mendukung akuntan di era teknologi, kami juga membekali akuntan kami dengan profesi terkait penggunaan software akutansi. Gitu ya. Namanya Accurate Professional. Jadi, kita bekali dengan sertifikasi ini. Semua sertifikasi ini sudah masuk ke dalam kurikulum di PPM School of Management. Jadi, mahasiswa kami itu lulus tidak hanya membawa gelar serjana akutansi, tapi membawa sertifikasi di belakangnya. Gitu ya. Kemudian, kami juga menerapkan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, sesuai maunya Mas Menteri, gitu ya. Bahwa mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih mata kuliah ketika mereka sudah masuk ke dalam suatu program studi. Jadi, setelah mereka mau mengambil mata kuliah-mata kuliah tambahan. Misalnya, ada pertukaran pelajar, ada magang, ada proyek independen, dan ada kewirausahaan. Untuk awal Merdeka Belajar ini, kami program studi akuntansi baru menggunakan empat ya. Pertukaran pelajar, baik di internasional maupun di nasional. Kemudian magang. Magang tentunya kami di kantor akuntan publik atau kantor konsultan pajak. Kemudian proyek independennya ini, kami terkait nanti mahasiswa akuntansi boleh loh jadi entrepreneur, tapi entrepreneur-nya nggak jauh-jauh menjadi konsultan. Konsultan bidang akuntansi dan pajak. Terbukti dengan adanya sertifikasinya yang sudah mereka miliki. Dan juga entry. Dan juga kegiatan kewirausahaan itu sendiri. Seperti itu. Nah, terus kemudian di kami, itu semua mata kuliah kami, semua proses pembelajaran kami, semua textbook kami, itu semua sudah berbasis International Financial Reporting Standard. Apalah itu ya. Ini adalah salah satu standar akuntansi internasional yang dipakai di semua belahan dunia. Karena kami memfasilitasi nanti kalau mahasiswa kami bekerja di negara manapun, mereka sudah belajar perlakuan akuntansi yang sama. Karena mengandung satu standar, yaitu IFRS, International Financial Reporting Standard. Jadi sudah nggak ada gap. Oh, Anda lulusan dari S1 Indonesia ya? Berarti Anda nggak kenal ya? Ini measurement terhadap revenue. Recognition-nya gimana? Oh, beda ya. Di Indonesia gitu ya? Di kami begini loh. Karena kami dari awal sudah membekali mereka dengan standar akuntansi internasional yang dipakai oleh semua negara. Jadi ketika mahasiswa kami ingin karir di luar Indonesia dengan membuah sertifikasi internasionalnya itu, mereka bisa kecap. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian ya ini tadi, jadi kardekulum kami mengandungi IFRS, kemudian tenaga pengajar kami, dosen-dosen kami, 50% akademisi, 50% praktisi. Seperti itu ya. Kemudian selain hard skill, kami juga mengembangkan soft skill. Nah, soft skill ini tuh apa? Nanti kita akan kupas lebih lanjut. Nah, kita juga ada kerjasama dengan luar negeri untuk mendapatkan gelar SAK, BBA, MBA plus sertifikasinya. Nah, ini dialah gelar-gelar sertifikasi tuh nanti yang ada di belakang nama kalian ya. CRMA. CRMA itu terkait manajemen resiko yang tadi kerjasama dengan LSPMR. Certified Risk Management. Kemudian CCFA ini adalah tadi terkait auditor forensik, tapi harus kerja dulu 5 tahun baru bisa dapat CCFA. Kalau brevet A, brevet B masuk dalam kurikulum ya. Langsung begitu lulus, langsung mendapatkan brevet A dan brevet B. Asal mengikuti proses pembelajarannya dengan serius ya. Kalau nggak serius, nggak bisa juga lulus dengan cuma-cuma gitu ya. Semua ada proses dan kalian harus lalui proses itu dengan baik gitu ya. Tapi sejauh pengalaman kami, 100% mahasiswa kami mampu menyelesaikan brevet A, brevet B. Kemudian Junior Auditor Forensik ini adalah yang terkait sertifikasi dengan BNSP. Karena sudah mengambil mata kuliah Auditor Forensik dan Investigasi. Nah, CFAB. CFAB tadi yang terkait dengan ICAEW. Certified Finance Accounting and Business. Gelar sertifikasinya CFAB. Kalau SCM, ECGME adalah gelar sertifikasi untuk CIMA. CIMA tadi. Charter Institute Management Accountant. Ini loh. Ini adalah sertifikasi yang nanti kalian akan bawa keluar dari PPM School of Management untuk bisa berkarya membuktikan kepewaan kalian sebagai akuntan profesional. Nah, selain kita berikan keilmuan terkait akutansi dan sertifikasi, kami juga bukan mahasiswa yang kupu-kupu gitu ya. Kami selalu aktif. Tadi kan Kak Arut bilang, mahasiswa kami aktif mengikuti lomba. Dan memang mahasiswa kami, keaktifan lombanya banyak sekali. Dan ya, begitulah banyak menjadi juara di sana dan di sana sini. Bahkan, mahasiswa kami pun ada yang sudah diinden oleh kantor akuntan publik tempat terbaik di dunia. Padahal si mahasiswanya masih semester 7 waktu itu. Sekarang baru sidang skripsi. Nah, ketika setelah sidang skripsi, dia sudah ditunggu oleh satu KAP empat terbaik di dunia. Selalu menanyakan, Bu Nof, itu kapan lulusnya si mahasiswa ini? Mahasiswa ini, mahasiswa ini. Jadi, mahasiswa kami selalu diinden. Ini adalah berbagai kejuaraan yang pernah mahasiswa kami ikuti. Dan mahasiswa kami pernah masuk ke istana negara. Aduh, masuk ke istana negara aja bangga gitu ya. Nah, asal ada-ada ketahui, waktu itu yang masuk ke istana negara ini terpilih kampus-kampus terbaik, terpilih, di mana mahasiswanya sudah berkompetisi selama beberapa tahap. Akhirnya kami, PPKM Seluruh Manajemen, bisa masuk dengan mahasiswa yang berjaket kuning. Gak usah sebut berjaket kuning itu dari mana. Jadi, artinya kualifikasi kami sudah sama dengan kualifikasi mahasiswa PTN. Nah, waktu itu mahasiswa kami masuk dan ketemu dengan Presiden Jokowi. Ini mahasiswa kami paling depan ini, yang berbaju biru yang sedang jongkok, namanya Acep College. Dan dia juga salah satu mahasiswa yang diinden oleh kantor akuntan publik KPMG. Yang Big Ford. Kemudian, ini dia lah. Ini tadi yang dibilang oleh Kak Karut, nanti aja ya sertifikasi. Itu ya ini, ini. Ada tujuh ini, nih. Sampai saya kasih warna, nih. Kalau yang merah ini, yang mainannya sama orang internasional, gitu ya. Oke, yang biru ini adalah nasional, level nasional. Jadi, aku saya nggak mau, Abu, ya. Ambil pekerja di luar negeri, mau pekerja sama orang tua aja. Gak usah khawatir. Kanda kami bekali, selain sertifikasi internasional, juga sertifikasi nasional, gitu ya. Ini tadi CFAP, Certified in Finance and Accounting and Business dari ICIW UK. Ini sudah, kurikulum kami sudah di-web, ya. Sudah disetarakan oleh ICIW UK. Ini proses wavenya, proses penyetaraan mata kuliah cukup panjang, dan akhirnya kami lolos bahwa, oke, mahasiswa PPM School Management Akutansi hanya ikut satu modul ujian, langsung dapat CFAP, tanpa harus ikut lima modul ujian. Ya. Oke, kemudian dengan, SIMA, yaitu untuk gelarnya SCMA, CGMA, Associate Charter Management Accountant, Charter Global Management Accountant, ah, itu panjang, kan ya. Jadi SIMA. Ya, oke. Kalau yang belum punya pengalaman kerja, gelarnya masih SIMA qualified, tapi kalau sudah punya pengalaman kerja, minimal 3-5 tahun, kembali ke PPM, untuk disetarakan dengan SCMA, CGMA. Oke, nomor tiga, kita kerjasama dengan level nasional, yaitu BNSPRI. ini sudah nggak usah diragukan lagi, BNSPRI, kita kerjasama terkait auditor, junior auditor forensik. gitu ya. Dengan IKPI tadi, Ikatan Konsulsa Pajak Indonesia, untuk mendapatkan sertifikasi brevet AB. Sertifikasi ya, DAD bukan sertifikat. Kalau sertifikat, kita ikut workshop, dapat sertifikat, ikut seminar, dapat sertifikat. Ini nggak, sertifikasi, terkait kompetensi, yang sudah kalian miliki, dan sudah diuji kompetensinya, memang cukup memadai, untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Oke, dengan LSPMR, Lembaga Sertifikasi Manajemen Resiko, gelarnya nanti CRMA, Certified Risk Management Analysis. Dengan CPSOF, nanti Accurate Sertifikasinya, Accurate Profesional. Semua ini masuk ke dalam kurikulum, dari PPM School of Management. Jadi, nggak dibiarkan tuh kalian, loh, kurikulumnya begini, oh, sertifikasinya sih beda lagi. Enggak, semua sudah masuk ke dalam kurikulum, dari program studi akutansi. Ini semua, kenapa sih, mahasiswa kami bisa lulus dengan mudah, karena kurikulum kami, semua sudah berbasis, kepada standar internasional, IFRS, International Financial Reporting Standar. Sehingga, mahasiswa kami dengan mudah, mengerjakan pertanyaan-pertanyaan, ketika di uji. Seperti itu. Baik, nah, saya tadi sering berbicara tentang, kantor akuntan publik gitu ya, karena nanti kami mengarahkan, mahasiswa lulusan kami itu, bekerja sebagai profesional, yaitu sebagai auditor. Auditor kerjanya di mana? Di kantor akuntan publik gitu kan ya. Di kantor akuntan publik itu, yang bagus apa? Inilah empat kantor akuntan publik terbaik di dunia. Di dunia loh, dan ini semua lokasinya ada di Indonesia ya. Ada lokasi Indonesia. Ini ada Ernst & Young, ada PWC, PricewaterhouseCoopers, ada Deloitte, dan ada KPMG. Dan semua alumni kami bisa tembus ke kantor akuntan Big Four ini. Bahkan sering, lucunya, sering ketika wawancara dengan level akhir, itu mahasiswa kami dikira mahasiswa dari PTN. Dari ini ya, dari itu ya, karena apa? Karena untuk mencapai ujian paling akhir, biasanya kan banyakkan mahasiswa PTN ya, tapi mahasiswa kami selalu tembus sampai, mereka curhat bu, kenapa ya bu ya? Kami ini sering dipikir dari kampus PTN gitu kan, maka mereka surprise ketika, oh kamu dari ini gitu ya. Oh bisa ya ternyata, oh jangan salah. Kalau di EY ini udah kayak reunian lah, mahasiswa PPM pindah ke EY gitu kan ya, karena ya saking banyaknya diterima, PWC, Deloitte, dan KPMG. Seperti itu. Ini adalah empat. Jadi indikator sukses bagi seorang akuntan, kalau sudah bisa tembus ke Big Four ini. Namanya Big Four kita bilangnya ya, empat KAP terbaik di dunia. Dan kalau sudah masuk ke kantor akuntan publik, mereka lebih suka kalau calon auditornya itu sudah punya sertifikasi. Jadi nggak cuma gelarnya SA atau SAK, tapi sertifikasi apa yang Anda sudah punya. Apalagi di zaman sekarang ya, sertifikasi sudah menjadi hal yang mutlak selain degree. Nah ini adalah tempat kerja alumni kami, banyak sekali. Dan kalau dilihat memang sudah ada di EY, Ernst & Young, Deloitte, KPMG, dan PWC. Sudah masuk ke dalam KAP Big Four. Nah ini adalah Rusulf Bedrock ini dari Jerman. PKF ini adalah KAP Alifilasi Internasional, BDO, Crow Howard, Most Different, GTO. Kalau dengan orang akuntan ini, kantor KP-KP ini mereka sudah, oke, lulusannya masih dititikin tuh. Oke, berarti kualitasnya sudah nggak usah diragukan lagi. Karena mereka biasanya sangat selektif. Oke, selain di kantor akuntan publik, mahasiswa kami juga bekerja di bank juga ada ya, BTPN, ANZ, CIMB Niaga. Tapi sekali kembali lagi mereka, ya itu bukan lagi sebagai staff, tapi biasanya mereka langsung internal auditor. Bahkan di perusahaan, ini ya, Lion Air gitu ya, MNC juga ada, Net dan setelah macam. Banyak sekali. Ini adalah sebagian dari yang tempat kerja dari alumni kami. Nah, ini adalah sekilas sedikit terkait alumni-alumni kami. Ini adalah alumni. Di IWA itu sudah banyak sekali mahasiswa kami yang sudah masuk ke situ, dan sudah ada yang mencapai senior tax. Ini, Rifka ini adalah, dibanding foto-foto yang lain, dia memang paling senior, karena dia sudah lulus sekitar 4 tahun yang lalu. Sehingga sudah menduduki level senior tax consultant. Ini adalah adik-adiknya yang akan menuju menjadi senior auditor. Kalau Rifka memilihnya, dia mau di bagian tax consultant, di IWA. Tapi kalau adik-adik kelasnya, maunya di ranah auditor. Nah, mereka sedang menuju menjadi senior auditor di IKAP Big Four, Ernst & Young. Kemudian ini, sama, dia di Deloitte, sudah senior auditor. Ini Crowworth, juga senior auditor. Nah, ini adik-adiknya nih. Nah, kalau Malita ini baru lulus tahun lalu. Ya, sehingga masih menjadi junior auditor. Ya, karena dia baru lulus tahun lalu, dan bisa tembus ke IKAP International Crowworth. Nah, ini yang di KPMG. Ya, ini Wahyu Hardian Toro, memang yang paling senior. Dia, satu angkatan dengan Rifka tadi, sudah menduduki posisi senior auditor. Senior auditor itu satu step lagi, partner ya. Partner IKAP itu sama kayak CEO. Tapi dia harus punya certified akuntan publik, luar bisa. Nah, ini Acep dan Monica Adela. Beberapa dari mahasiswa kami yang sudah ditunggu nih. Dua mahasiswa ini sudah ditunggu. Tadi ini Acep yang lomba-lomba, kemudian dia dipanggil oleh Presiden Jokowi, bisa masuk ke istana, untuk bertatap muka, berbincang-bincang. Ini dua mahasiswa kami, salah satunya yang beberapa mahasiswa kami yang sudah diinden. Yang di PKF juga ini auditor. Jadi memang alumni kami, semua ke arah auditor. Nah, ini juga alumni kami, semua sudah menunjukkan senior auditor di kantor akuntan publik BDO internasional, afiliasi internasional. Nah, ini adalah selain di KAP, mereka juga bekerja di corporate. Ini GT masih di KAP ya. Ini senior auditor, Melcia baru lulus tahun lalu juga, maka dia masih posisinya, masih menjadi junior auditor. Nah, ini juga mahasiswa kami yang seperti perah di corporate. Ya, DTPN, KASEN, EvoWare, dan IHL. Nah, ini Feren ini, walaupun sudah lulus tahun lalu, tapi dia memegang accounting-nya EvoWare untuk Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Ini kebetulan perusahaan yang ramah lingkungan ya, yang baru membuka cabang di Malaysia, Singapura. Nah, Feren megang akuntansinya untuk tiga negara itu. Padahal baru lulus tahun lalu. Ya, Feren memang anak yang aktif dan sering lomba. Ya. Oke, nah, terus gimana? Nah, masa tunggu. Terkait masa tunggu, alumni kami itu masa tunggunya cuman ini ya, bekerja. Nunggunya itu cuman dua sampai tiga minggu setelah sidang skripsi loh, teman-teman. Bukan setelah wisuda, setelah sidang skripsi. Jadi, baru selesai sidang, masih revisi di skripsianya nih, itu udah langsung dapat pekerjaan. Dan terbukti 83 persennya bekerja sebelum lulus. Jadi, semester tujuh, semester lapan, itu mereka sudah nyambi. Sudah di-tag sama kantor akuntan publik. Dan mereka langsung tes-tes-tes, yaudah, skripsinya sekalian sebagai junior auditor. Nah, ini 83 persen. Nah, ini kami lakukan, kami selalu cek setiap tahun, gitu ya. Nah, ini. Kalau pemerintah itu mensyaratkan kampus Anda dikatakan bagus jika alumni Anda itu masa tunggunya tiga bulan. Itu masih kategori bagus. Nah, untuk akuntansi malah boroboro satu bulan ya. Boroboro setelah wisuda. Dua, tiga minggu setelah sidang skripsi. Kalau di pemerintah, indikatornya hanya tiga bulan setelah sidang, eh, tiga bulan setelah wisuda. Itu kategorinya masih, lulusannya masih bagus, gitu ya, terserat. Nah, kami dua sampai tiga minggu setelah sidang skripsi. Nah, ini sebagian wajah-wajah gembira waktu itu yang berhasil terkumpul ketika wisuda. Karena biasa ya, kalau wisuda mereka sudah nyebar kemana-mana. Oke. Nah, kami bisa mengumpulkan ini nih, kami foto yang wajah-wajah bahagia mereka di mana hampir semuanya ini sudah bekerja di kantor akuntan publik dan tadi sudah ada malitan tadi di ke Howard. Nah, semua sudah mengantongi sertifikasi-sertifikasi yang kami miliki. Oke. Nah, ini. Ini jadi apa sih yang membuat mereka cepat diterima bekerja selain negeri, selain sertifikasi. Ternyata kami juga membekali mahasiswa kami enggak cuman hard skill tapi juga soft skill. Soft skill ini sangat-sangat soft skill ini sangat-sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Karena percuma pintar tapi tidak bisa diajak kerjasama. Pintar tapi enggak mau menerima masukan dari tim gitu ya. Itu enggak akan bisa langgeng. Nah, kami menggembleng mahasiswa kami enggak cuman hard skill dan sertifikasi tapi juga soft skill. Soft skill-nya ini kami bermain di empat area. Self-confidence, kepercayaan diri, kemudian relationship building, bagaimana dia berinteraksi dengan sekeliling, kemudian leadership, team leadership, jadi kami gebleng bagaimana mereka menjadi leader. Karena kan kami memfokuskan nanti mereka keluar dari PPM School of Management sebagai akuntan profesional, nanti Anda sebagai leader. Kemudian kami juga menyeronti terkait passion for growth. kami selalu menantang mahasiswa kami untuk lebih maju lagi, lebih tinggi, lebih tinggi lagi. Jadi, enggak ada kata berhenti. Berhentinya nanti kalau sudah meninggal baru berhenti. Selama masih bisa berkontribusi, kalian harus berkontribusi untuk Indonesia. Metode pengajaran kami tidak cuma satu arah, tentunya kami juga presentasi, diskusi kelompok, bahkan ada simulasi bisnis, bahkan kami rutin setiap satu tahun melakukan company visit. Ini yang paling ditunggu-tunggu mahasiswa biasanya jalan-jalan. Bu, tahun ini kemana bu company visit ya? Tahun ini karena kita COVID, kemarin kita virtual company visitnya. Tapi walaupun virtual, mahasiswa kami sangat-sangat antusias. Kemudian kami juga sering mengadakan guest lecture, kuliah tamu ya, kemudian executive sharing session. Ini sampai mahasiswa kami itu, bu, kapan lagi bu guest lecture? Karena sangking terbentuknya budaya mereka untuk terus belajar dan belajar. Karena apa? Karena kedekatan kami dengan industri cukup kuat. Jadi, mau pembicara siapa, kami karena dekat dengan industri, kami bisa menghadirkan itu. Kemudian, kami tidak hanya perkuliahan saja, tapi kita juga punya mentoring ya. Nah, mentoring ini kalau boleh kami sombong, itu kami adalah kampus, salah satu-satunya kampus yang punya program mentoring. Mentoring ini dari awal sampai lulus loh. Bukan dosen penasehat akademik, bukan dosen pemimbing akademik. Mentor ini beda. Mentor ini nanti akan melihat perkembangan soft skill. Dari mulai awal masuk, ditempa, bukan ditempa ya, berkembang bersama-sama, gitu kan ya. Nah, itu, ditandu terus oleh mentoring. Makanya kalau bicara dengan, kita ngobrol dengan user, user itu sampai gelang kepala. Bu Nof itu mahasiswanya diapain aja sih di PPM, kok saya kasih tekanan, enggak masalah tuh, basic kalau anak muda dikasih tekanan, langsung enggak lama kemudian resign. Udah, saya resign aja deh. Saya kasih tekanan, gitu kan ya, terus kemudian saya masukkan ke tim, dia langsung bisa humble, saya minta presentasi depan klien, enggak ada gugup-gugupnya sama sekali, ini diapain aja Bu di PPM. Dan itu terus terang, kalau user cerita ya, itu terus terang Bu, saya enggak dapetin itu di kampus yang lain, alumni-alumni yang lain. Ini beda, gitu, ini beda. Nah, makanya tuh, makanya tuh, itulah menyebabkan mereka sering nelpon tuh ke bagian kemahasiswaan, carikan saya mahasiswa terbaik, saya tunggu sampai dia lulus, gitu ya. Bahkan waktu kuliah umum pun, ketika kita mengundang KPK, waktu itu Pak Laude, Wakil Ketua KPK RI, mahasiswa kami yang masih semester 3 bertanya, KPK langsung deketin saya, Bu Novi yang tanya, tadi siapa? Itu semester berapa? Namanya siapa? Kenapa, Pak? yaudah itu saya mau tunggu dia, sampai lulus, saking begitunya ya, mereka melihat, apa, ya aura, aura kami seperti itu, mahasiswa kami, gitu ya. Sayang kalau bisa datang ke kampus, kita bisa ini ya, Bu Kakak Rut ya, bisa ngelesa sana kampus, gitu ya, dan kami tuh satu kelasnya hanya 30 mahasiswa, 30 sampai 35. Dan kita kelasnya bentuknya U, Yusep, Yusep, kayak di luar, gitu ya. Jadi bentuknya bukan kayak di kelurahan gitu kan ya, yang berjajir ke belakang gitu, enggak, kita U, Yusep cuman dua baris, gitu, berarti kan si dosen, si dosen teranggap pengajar itu bisa melihat ke semua lini, bisa menjamah mereka, bisa berinteraksi. Maaf, Bu. Waktunya sudah habis, Bu. Padahal masih banyak, sayang. Oke, oke, mungkin nanti bisa tanya-jawab aja ya. Iya, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab aja. Untuk teman-teman, 81 bisa langsung bertanya kepada Ibu Novi. Kalau gitu saya boleh izin stop share mungkin ya. Iya. Baik. Tuh adik-adik masih 17 slide, padahal ada 65. Aduh, sayang ya. Oke, nanti aja ketika nanti PPM School ada infosiasi S1, silahkan deh, nanti situ akan kita kupas habis ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Nah, teman-teman 81, silahkan. kita sudah buka sesi tanya-jawab untuk Ibu Novi sekarang. Kalau nggak ada yang nanya, saya dulu yang nanya, Bu. Boleh. akutansi ini kan erat banget, Bu ya, sama namanya hitung-hitungan, Bu. Terus itu, kira-kira waktu SMA itu, bisa nggak sih, kalau misalnya kita kurang suka sama hitung-hitungan, terus nanti masuk ke akutansi itu, keteteran nggak sih, Bu, kira-kira, Bu? Baik. saya sharing ya, berdasarkan pengalaman, saya di akutansi itu, dari tahun 2004, jadi kalau sampai, 16 tahun ya, 16 tahun. Itu, anak IPA dan anak IPS, itu begitu masuk akutansi, yang keringat dingin duluan itu anak IPA loh. Karena apa? Anak IPA itu kan nggak pernah dengar binatang akutansi ya. Ini akutansi itu apa ya? Apa nih akutansi gitu ya? Tapi karena model dia kuat dihitungan, sementara anak IPS sudah pernah sedikit-sedikit mendengar gitu kan, jadi anak IPS, walaupun misalnya tidak, ini ya, tapi biasanya kan anak IPS kan hitung-hitungannya tidak secepat anak IPA, biasanya seperti itu ya. Tapi mereka dua-duanya bisa saling mengejar gitu ya. Anak IPA dengan istilah baru ini, mereka belajar anak IPS dengan pengetahuan yang sudah pernah dia dapat, walaupun masih di level kulit luar mungkin ya, waktu SMA, itu semakin bisa masuk ke akutansi. Jadi akutansi itu nggak kayak eksak murni, yang filosofi turunan dari kerumus ini itu diturunkan ke sini, kan kita nggak ya. Kita hanya terkait bagaimana standar akutansi itu diterapkan gitu. Jadi nggak masalah anak IPA, anak IPS, semua nggak masalah, karena saya sudah melihat 16 tahun, mereka dari semester 1, mereka itu memang anak IPA yang agak-agak kesulitan. Kesulitan dalam hal ini adalah, ini binatang baru apa, karena selamanya saya belajar biologi, kimia, fisika, gitu kan ya, tiba-tiba aku akutansi. Nah, tapi karena dia cepat, dia bisa tuh. Anak IPS, gitu kan ya, anak IPS karena sudah pernah mendengar, begitu langsung dia tinggal merikmai ingatannya, oh ini, oh tinggal, apa sih bedanya atau level SMA dan kuliah, jadi dia langsung bisa kecap. Biasanya mereka sering berkolaborasi tuh antara IPA, IPS. IPS akan membantu IPA, IPA akan membantu anak IPS. Jadi mereka saling bersama-sama ya, biasanya seperti itu. Jadi nggak usah khawatir anak IPS bisa masuk ke akuntansi. Banyak kok. Mas, lanjutnya Ibu, ada pertanyaan lagi Ibu dari Hanif Bintang Ramadhan. Apakah ada program penyaluran lulusan-lulusan dari PPM ke perusahaan-perusahaan? Kalo tadi udah banyak banget tuh perusahaan-perusahaan. Silahkan Ibu bisa diperlukan lagi. Jadi gini, di kami itu, mahasiswa kami di semester 7 tuh dimajukan magang. Magangnya di mana? Magangnya di kantor akuntan publik. Atau kantor konsultan pajak. Disalurkan nggak itu? Kami punya link. Kami punya link. Kami punya link, jadi mahasiswa kami bisa masuk ke kantor akuntan publik itu. Tapi biasanya kadang-kadang mahasiswa gini, Bu, saya mau KAP yang lain, boleh nggak Bu? Boleh, tapi KAP-nya harus KAP yang bagus ya, karena kita punya standar. Jangan KAP yang diruko kecil gitu kan ya. Nggak, asal KAP-nya yang afiliasi internasionalnya di mana. Kenapa sih itu kamu lakukan? Karena membantu mahasiswa kami loh. Karena magang ini jangan dianggap remeh. Karena justru di magang itu tempat kalian menjual diri gitu ya, berjualan. Nah, di situ nanti si KAP akan melihat kinerja kalian, nah biasanya akan langsung direkrut. Maka itu lulusan kami kan masa tunggunya cuma sebentar. Karena itu, masa magang itu kantor akuntan publik itu melihat kalian. Makanya kalau KAP magangnya di tempat yang ece-ece gitu kan ya, sayang waktunya kalian. Makanya selalu kita arahkan ke kantor akuntan publik berafiliasi internasional. Bu, nggak punya jaringan, tenang. PPM School sudah punya link gitu ya. Kita dekat sekali dengan dunia industri. Dan tenang, ada kakak-kakak angkatan yang selalu menginformasikan ke kami. Jadi kuat ya, kuat hubungan kakak kelas dengan adik bawahnya itu kuat sekali. Karena kami itu per kelas cuma 30-35. Jadi keakrabannya itu memang terjaga gitu ya. Bahkan dengan dosen pun, kami itu ya sifatnya kekeluargaan gitu. Tapi tetap ya aturan ya tetap aturan. Nilai tetap nilai gitu ya. Nggak bisa nilainya subjektifitas. Nilai tetap, ya kita tetap objektif. Walaupun kami dekat dengan mahasiswa. Ini bu, ada lagi nih bu. Terkait biaya nih bu. Dari, siapa nih tadi yang nanya nih. ATMI, berapa kira-kira total biaya kuliah sampai selesai di PPM? Mungkin kakak Ruth bisa sampaikan total biayanya dan kita ada program biaya siswa ya. Nah, itu dia siswa itu. Nah, boleh-boleh. Kakak Ruth bisa menceritakan. Oke, terima kasih Ibu Novi. Di sini, Mas Tatang. Mas Tatang. Oke, sudah ini ya. Sudah terpetal cari. Jadi di kita, teman-teman, untuk total biaya, itu saya lisan dulu ya. Nanti saya akan bisa ditanyakan. Nanti saya akan kasih. Untuk nomor tim admisi S1-nya kami. Jadi bisa berkonsumplasi langsung gitu ya. Dalam 4 tahun untuk perkiraan biaya kuliah untuk SAB di PPM School of Management itu sekitar Rp152.000.000. Rp152.000.000 sampai Rp160.000.000. Itu tergantung dari teman-teman lama kuliahnya. Tapi di kita, kan memang harus teman-teman itu kuliah 4 tahun ya, Bu Novi ya. Nanti kalau nggak akan dibarin sama Bu Novi. Jangan kelamaan kalian. Jangan keasikan magang gitu ya. Nah, tapi teman-teman, itu nanti mengenai pembayarannya, kita ada skema pembayaran. Nah, tapi Kak, kalau misalnya yang awal kayak gimana nih? Nah, kalau misalnya teman-teman memang mau join ke kami, itu nanti daftar dulu ya. Daftar. Kita untuk yang sekarang, di bulan-bulan ini, kita akan ada seleksi, itu per bulan sekali. Untuk tes masuk. Dan untuk yang sarjana akumansi bisnis, itu kita sekarang, kita sangat tahu, kita sangat paham bahwa waktu-waktu ini cukup sulit. Jadi PPM School of Management juga mengeluarkan kebijakan, kita ada potongan COVID, dan juga kalau misalnya teman-teman join di kita, kita juga ada untuk apresiasi berupa potongan grading gitu ya. Jadi bisa saja, apalagi nih kalau misalnya teman-teman ternyata orang tuanya adalah guru ataupun dosen yang memiliki NIDN, kita ada lagi teman-teman untuk biaya potongan itu. Nah, jadi bisa saja untuk yang biaya pengembangannya, teman-teman malah tidak membayar biaya apapun. Itu kan sudah sangat-sangat membantu ya, kalau misalnya dari segi biaya perkuliahan. Nanti sebentar saya akan share untuk nomor tim adminsinya kami, jadi jika lo ini berkonsultasi mengenai pendaftaran seperti apa, kuota biaya siswa sudah ada atau belum, itu nanti bisa dengan tim adminsi S1-nya kami. Semoga menjawab ya, Mas Hari. Terima kasih. Mungkin saya menambahkan sedikit, Mas Hari. Jadi selain tadi diinformasikan Kakak Aru tadi, jadi di kami itu per semester juga ada potongan biaya siswa. Jadi kalau mahasiswa IPS-nya di atas 3,5, itu dapat potongan berapa? 2 SKS. Kalau di atas 3,75, IPS-nya, indeks presensi semester mereka, dapat potongan 50 persen biaya semester itu. Jadi kami memang sangat mengapresiasi anak-anak unggulan ini loh. SMA 81 kan merupakan salah satu SMA unggulan. Nah itu kami sangat mengapresiasi dan dinamika saling belajar itu di PPM memang sangat erat. Jadi memang kami kalau dilihat dari realisasi anggaran, itu banyak kami memberikan potongan-potongan biaya karena indeks prestasi semesternya memang mahasiswa kami luar biasa. Jadi selain itu ada juga biaya-biaya siswa per semester. Oke. Terima kasih Kak Ruth dan Bu Novi atas jawabannya. Untuk selanjutnya mungkin kita langsung next aja kali ya ke narasumber berikutnya. Dari ASEAN Pacific University. Sebelumnya terima kasih Ibu Novi dan Kak Ruth atas penyampaian materinya. Sangat menarik sekali. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Novi. Semoga sukses ya ke depannya. Terima kasih juga buat Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita langsung saja masuk kepada pembicara kedua. Kepada Bapak Thomas Tanama. Waktu dan tempat itu silahkan. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih untuk semuanya teman-teman semuanya. Tadi keren banget. Jujur aku juga impress dan mendengarkan informasi baru juga dari Ibu Novi dan tim BPM ya. kita pasti harus selalu saling belajar dan juga melihat apa yang ditawarkan di institusi-institusi yang di Indonesia. Sedangkan aku pribadi memang menjadi ekspert yang ada di Malaysia. Salah satu juga sudah 10 tahun mewakili universitas yang ada di Malaysia. Dan hari ini dikasih kesempatan untuk sharing topiknya. Mungkin emang sedikit boleh dibilang nggak bosen sih ya. Tapi topiknya emang agak agak teknikal. agak sedikit harus serius. Soalnya di jurusan akutansi, keuangan, ataupun nanti kita bahas aktuarial, itu kita punya proses yang kita bilang membangun karir yang butuh sertifikasi. Atau membangun portfolio. Bukan seperti yang hanya yey, udah jurusan, udah kuliah S1 dan akhirnya kita tinggal apply kerja. Nggak seperti itu. Karena di bidang kita kan berkarir di bidang akutansi, ataupun keuangan, atau aktuarial, itu punya anak tangganya yang panjang. Jadi langkah-langkah by step. Nah, let's take a break. Udah satu jam. Aku hanya play satu video aja. Hanya break bentar. Buat teman-teman mau ke toilet, silakan. Mau break lima menit, aku hanya play video ya. Aku akan mulai di 206 kira-kira. Aku share screen. Injinkan aku share screen. Share computer sounds. hari ini kita bahas sedikit ya, karena tadi udah di cover banyak oleh Ibu Novi di bagian akuntan, accounting. Aku akan lebih fokus hari ini ke bagian digitalisasi. Kita panggilannya adalah fintech, financial technology. Let's take a break mengenai Asia Pacific University. Here you go. sub indo by broth3rmax 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 Jadi kalau untuk generasi muda seperti kalian, tidak ada namanya yang tergantikan karena kalian baru mulai melangkah untuk membangun karir kalian. Jadi kalian waktunya masih benar-benar from zero, from scratch. Kalian mulai, kalian sudah lahir dengan teknologi, jadi sudah is okay, nothing to worry. Dari APU pribadi, sebagai kampus yang aku wakilin, memang tadi juga ada sharingnya, kita lebih difokuskan untuk pilih jurusan accounting yang lebih spesialis. Karena kenapa 20 tahun, 15 tahun, bahkan 30 tahun yang lama, akutan sudah ada. Laporan keuangan, yang mencetak laporan keuangan, yang meripot, memberikan laporan ke CEO atau finance manager, itu semuanya dari dulu sudah ada. Jadi kalau kita tutup mata saja, lihat 5-10 tahun ke depan, apakah perusahaan masih mau hire kamu menjadi akuntan biasa? Jawabannya adalah susah. Jawabannya adalah sedikit sulit. Kenapa? Karena mereka sudah punya fondasinya. Mereka sudah punya, seperti tadi Bu Novi bilang bahwa mereka sudah punya akuntannya. Dari dulu sudah ada gitu. Bahkan tadi sudah dikasih role model-role model yang di perusahaan Big Four, ya mungkin KPMG, Dila, dan yang lain, di perusahaan-perusahaan enterprise company, mereka sudah pasti sudah punya fondasi, departemen yang stabil, yang membantu dalam perencanaan keuangannya mereka, pencatatan keuangannya mereka. Nah, berarti otomatis kita melihat, kalau sudah stabil, ngapain lagi perusahaan harus hire aku? Nah, perusahaan hanya hire kalian pas kalian lulus, ya, itu kalau kalian mempunyai nilai value yang berbeda. Nilai value yang bisa kalian add up, top up untuk perusahaan tersebut. Jadi kalau aku ngobrolin nilai value-nya apa, kita harus jadi yang lebih specialized. Kalau kita melihat hari ini, perpajakan, yes dong, setuju ya, itu specialized. Internal audit, tadi sudah dijelasin juga sertifikasinya, yes, itu adalah pilihan yang bagus. Forex and investment, aku juga hari ini belajar bagaimana melakukan investasi, dan resikonya apa, dan melihat pasar saham seperti apa. Ya, tahun ini kalau ada yang bilang, tahun COVID-19 adalah tahun yang paling nggak beruntung, berarti dia salah, perspektif dia salah ngelihat. Dia tidak beradaptasi dengan kondisi sekarang, padahal tahun ini adalah tahun yang peluangnya cukup besar untuk investasi. Tapi investasi apa yang kita harus pelajarin? Jadi, sudah ngelihat ya, tiga spesialis. Dan terakhir, yang paling penting, forensic accounting. Kita sudah ngelihat bahwa kenapa di dunia ini lagi butuh forensic accounting, kenapa Indonesia sangat butuh lulusan ini. Kita ngerti bahwa sekarang pencucian uang sangat tinggi, barusan ada kasus Maybank yang di-handle oleh Pak Hormann Bank Hormann Paris dengan 22 miliar hangus, kita nggak tahu kemana. Ini membuktikan bahwa sebenarnya masih banyak sistem-sistem kita yang belum terlalu legit, belum terlalu kuat, yang masih bisa jebo, dan masih banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, kalau kita ngelorongin 5-10 tahun ke depan, skill-skill inilah yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi, kalau kamu bilang, how to get a job, how to get a job adalah value yang dibutuhkan oleh industri, bukan sebagai lulusan yang sudah ada di industri, itu salah. Kalau lulusan yang sudah ada di industri, ya I wish you all the best, karena kamu akan kompetisi dengan orang-orang yang sudah berpengalaman. Jadi, dari aku pribadi, APU bisa jadi bahan pertimbangan, dan PPM juga bisa jadi universitas pertimbangan, untuk kalau bagi yang mau di Indonesia saja, PPM sangat bagus, tadi aku juga melihat strukturnya, dan tapi kalau mau keluar dari zona nyaman, pengen melangkah, pengen melihat dunia luar, lebih besar lagi, APU juga bisa jadi tempat untuk kalian pertimbangkan. Ada empat jurusan ini. Oke, yang ini aku nggak usah share lagi, kalian hanya belajar saja ya, sekarang tinggal di Google saja, teks internal, forex, forensik itu ngapain, biar nggak bosen. Sekali lagi sama, tapi memang kita juga akan nambah lebih banyak lagi dari professional recognition. Guys, ingat ya dari aku pribadi, kalian jangan pusing dulu nih, kok banyak banget sih professional recognition dari lokal dan internasional. Yes, itu banyak. Tapi nantinya, seiring dengan waktu kalian belajar, kalian akan mulai familiar. Kalian akan mulai mengenal kira-kira kamu cocoknya mau ngambil apa. Jadi meskipun hari ini aku boleh kita bilang, APU itu extension-nya banyak, pengurangannya banyak. Kamu bisa dapetin sertifikasi profesional dengan hanya lulus dari APU. Tapi bukan berarti kamu harus ngambil semuanya. Enggak. Kamu akan milih sesuai yang nantinya cocok dengan kamu. Tadi mungkin ada beberapa lembaga nasional yang intem dari lokal, itu aku udah dengar dari Bu Novi, dan aku pribadi aku lebih fokus ke internasional. Contohnya yang dari UK, dari US, dari Australia, tiga negara ini. Jadi kita bilang misalnya gini, dari ICMA, Institute Certified Management Accountant, ini dari Australia. Sekali kamu lulus dari APU, kamu udah bisa langsung dapet ICMA langsung. Selama tiga tahun kuliah di APU, kamu udah langsung dapet CMA, 16 paper exemption. Berarti udah langsung dapet sertifikasinya, tanpa ujian lagi. Itu juga salah satu benefit. Kamu juga bisa dapet yang dari UK, ada ICAEW, tadi udah dibahas. Atau kamu juga bisa dapetin ACCA, sama juga dari UK. Kalau di Australia ada dua ini ya, CMA dengan CPA. Mana yang lebih bagus? Tidak ada yang bilang bahwa ACCA lebih bagus dari CPA. Enggak. Tapi nantinya tergantung dari kecocokannya. Karena ada beberapa perusahaan punya culture yang berbeda. Mungkin aku ada perusahaan accounting, aku lebih suka ACCA, ICAEW dengan CPA. Mungkin. Tapi mungkin ada beberapa perusahaan di Australia, mereka lebih suka CMA dan CPA. Karena mereka nggak mau bergabung dengan UK. Jadi ini salah satu nanti tergantung dari kebutuhan dan kecocokannya. Tapi dari APU sendiri, bukan hanya yang tadi, sorry ya, kepencet. Bukan hanya ada CMA, CIMA, CPA, ICAEW, SCCA. Kita juga ada lagi yang banyak. Jangan dibalak pelajarin, jangan dihapal. Aku hanya share ke kalian bahwa PPM, APU Malaysia, salah satu institusi yang memang sudah mendapatkan akreditasi untuk accounting, untuk banking, dan finance yang cukup tinggi. Nah, industrial partnership tadi juga dijelasin oleh Bu Novi adalah Big Four. Kita juga ada, sama. Karena memang kalau kita sudah jadi institusi yang fokus ke bagian accounting dengan akreditasi tinggi, otomatis partner utama kita siapa? Big Four Company. Sudah otomatis gitu ya. Karena Big Four memang membutuhkan sumber daya manusia dari institusi-institusi yang sudah diakreditasi dengan bagus. Nah, di sini ada, aku fokus ke Malaysia. Memang di bagian kiri ini ada banyak sekali kampus di Malaysia otomatis untuk membedakan kita kenapa APU menjadi kampus terbesar di bagian accounting dan finance, karena kita mempunyai exemption yang terbanyak. Yang rata-rata semua kampus punya 20 sampai 40, APU punya 76 sampai 77. Agak gini ya, agak sedikit wow gitu ya. Itu salah satu achievement dari kita. Yang accounting, aku tidak mau bahas tau dalam, tadi sudah dibahas, aku hanya touch up dikit-dikit doang. Nah, kita masuk ke banking and finance. Di banking and finance, yang pastinya kita ngerti ya, strategi planning, equity and loan, cash flow management, profit planning, managing avoidable risk. Jujur, aku bukan lulusan dari IPS, dan aku juga bukan dari accounting, banking and finance. Aku bukan bank itu. Tapi aku harus belajar untuk mengenal. Jadi bukan akarnya, tapi harus belajar untuk mengenal. Nah, di APU sendiri kita punya dua jurusan ini, namanya investment and risk management. Dan yang kedua yang kita bahas lebih detail hari ini, adalah financial technology. Nah, keren ya, tadi sudah dibahas accounting, sekarang kita bahas perbankan. Nah, perbankan saja juga dibagi sampai dua spesialis di perbankan. Satu di bagian investment and risk. Kita harus melihat bagaimana satu investor, kita mau invest ke beberapa tempat, resikonya seperti apa, terus kita juga melihat dunia keuangan, sekarang kita ketergantungan dengan teknologi, maka dari itu formula-formula, regulasi-regulasi compliance, cara prosesnya, cara berbisnisnya, sudah bergantung kepada teknologi. Makanya, itu dinamai oleh financial technology, atau disingkat, fintech. Oke? Untuk yang investment and risk management, mungkin akan boring kalau aku akan sharing ke kalian seperti ini, karena aku bukan dosen, ya ada dosen yang bisa ngajarin kalian. Tapi bagi yang untuk investment and risk nantinya, ya pastinya kita belajar strategi dari investing, dan juga resiko-resiko apa saja yang kita harus tahu sebagai seorang investor. Oke? Nah, yang ini aku nggak akan jelasin, aku hanya kasih kalian satu gambar bahwa inilah salah satu jurusan kamu akan belajar dari bisnis risk, investment risk, operational risk, and legal and compliant risk. Oke, ini salah satu. Kedua, company-nya, kedua, kita masuk ke topik yang paling kita bilang, yang paling kita pengen dengar gitu ya, financial technology. Di financial technology ini sudah membuat bahwa, kita udah ngerti ya, bahwa financial technology itu sudah dibutuhin dan di mana-mana sekarang ini. Everywhere. Every day you are living today is being surrounded by financial technology. Without financial technology, I don't think we can survive today. Gitu ya, aku nggak yakin. Nah, jadi, di bagian finance, kita juga ngelihat statistiknya. Kita ngelihat, sedikit aja ya, jangan terlalu ini ya, tapi aku aja touch up sedikit. Nomor satu, kita udah ngelihat bahwa global financial sector secara global itu sudah worth 26,5 triliun dolar. Aku nggak tahu itu berapa jumlanya, tapi gila banget. Terus, kita bilang nomor dua, fintech market share, juga sudah kita across 48 fintech unicorn. Dan salah satunya, kita ada GoPay dan OVO. Itu juga gila banget, market worth-nya, itu sudah 180 miliar. Ya, itu gila. Terus, one of the biggest fintech product adalah digital payment, salah satu tadi ya, GoPay dan OVO dan Shopee Pay. Tapi memang masih paling besar adalah, GoPay dan OVO sejauh ini, itu untuk yang digital payment. Kita juga ngelihat di bagian consumer experience, bagaimana sih kita sebagai pengguna untuk menjalankan atau menimati satu pengalaman fintech gitu ya. Kita ngelihat sedikit, ada 63 persen asuransi, perusahaan asuransi, mereka percaya bahwa di Internet of Things akan menjadi strategi di bisnis kita. E-commerce juga akan growing, dan udah growing, dan Indonesia juga salah satu, kita bilang, pendongker ya, ataupun supporter e-commerce banyak. Terus, secara worldwide, 64 persen, semuanya sudah memakai platform dari 2017, dan 60 persen transaksi di financial juga sudah melalui kayak social media dan mobile banking. Oke, nah ini hanya beberapa fakta buat kalian, supaya kalian lebih tahu aja kegunaan dari si fintech. Oke, kita ngelihat mobility sebentar. 90 persen ini juga sudah memakai mobile payment ya, jadi kamu juga nyadar bahwa hari ini kamu pakai smartphone sudah memakai mobile payment gitu. Nah, tapi ada prediksi atau proyeksi, ternyata akan ada growing 100 persen lebih, itu akan memakai mobile transaction dan hari ini, di 2020, aku boleh bilang itu sudah dirasakan. Karena kenapa? Karena bank tidak buka, karena lockdown, karena PSBB, akhirnya ya, proyeksi yang 2022 itu sudah terjadi. 2020 saja sudah gila-gilaan kita melakukan transaksi itu. Oke, apalagi consumer spending, hari ini saja kamu tutup mata kalian semua deh. Kalian nyadar nggak kalau kalian melakukan e-commerce itu lumayan besar? Aku nggak tahu, kalian pakai Tokopedia, Bukalapa, BliBli.com, tapi ini membuktikan daya beli kita masih ada. Meskipun kita hari ini nggak ke ITC Mangga 2, mungkin hari ini nggak ke Tanah Abang, hari ini nggak ke Mall, tapi kita tetap ada daya beli melalui e-commerce. Nah, ini membuktikan consumer spending app store dan pembayaran memelalui online meningkat, sangat-sangat meningkat. Oke, credit card, debit card, e-wallet, itu nggak usah dibahas lagi, itu udah pasti meningkat tajam. Oke, aku hanya siar ini buat fakta aja ya, biar kalian kebuka pikirannya. Bukan nggak usah dipelajarin ya, nggak usah di screenshot, nggak usah apa-apa, kamu hanya dengar, ini hanya faktanya saja. Blockchain, aku nggak jelasin detail, karena nanti kamu bisa ketiduran di siang sore hari ini gitu ya. Blockchain itu ya, kita udah ngerti ya, kita udah harus mulai belajar sedikit bagaimana sistem digital currency atau crypto currency, bagaimana cara investasi di sana juga, dan bagaimana mengimplementasikannya. Itu juga salah satu yang boleh dipertimbangkan. Oke, kenapa fintech itu penting banget? Kenapa sih? Karena kita cuma hanya pengguna nih, kamu juga sebagai mahasiswa-siswi doang, baru mau meranjak ke mahasiswa gitu ya. Ya, pastinya secara mendunia, kenapa fintech menjadi tujuan semua negara? Karena universal, murah, lebih secure, menciptakan perkembangan ekonomi, membuat bisnis menjadi lebih tajam lagi, membuat bisnis jadi lebih bisa growing, lebih bisa berkembang. Oke, dan satu lagi terakhir, sorry, aku akan tambahin bahwa membantu perusahaan untuk menggantikan big data dengan sesuatu hal yang berguna. Aku kadang-kadang memang agak gatel ya, pengen sharing lebih detail, tapi takutnya kemampuan kalian masih belum sampai di sana. Contohnya kayak gini, fintech itu sebagai platform. Ya, aku coba jelasin untuk gampang dimengerti ya. Fintech itu platform, jadi dengan platform, kalau kita pakai fintech, yang bisa didapetin oleh perusahaan adalah habitat kalian, data kalian. kita bilang, kesehari-harian kalian itu ngapain? Kalian suka beli barang apa saja. Dan kalau mereka bisa lebih tahu kalian melakukan pembayaran untuk beli sepeda, melakukan pembayaran untuk beli ini, misalnya kan, dia bisa makin analisa dan memberikan kalian rekomendasi-rekomendasi supaya kalian akan spending lebih banyak. Ya, unfortunately, ya kalian akan spending lebih banyak. Makanya itu bilang, jadi sales-nya akan meningkat karena mereka tahu apa yang kalian suka. Sehingga perusahaan-perusahaan itu bisa langsung tahu, I know you before you know me, aku sudah tahu langkah kamu berikutnya. Itulah salah satu kegunaan dari fintech. Oke, yang belum terlalu ngerti, aku tidak masalah ya, kalian harus pelan-pelan menyerapi informasi ini, pelan-pelan saja. Oke, bagaimana usage, siapa sih negara-negara top fintech yang ada di Southeast Asia, salah satunya dipegang oleh top tiga, Indonesia sempat nomor satu ya, di Asia Tenggara, tapi ternyata dilewati oleh Vietnam, itu karena banyak sekali regulasi-regulasi dari Menteri Keuangan kita, sehingga banyak investor asing larinya ke Vietnam. Ya, tapi ya, kita melihat long term gitu ya, Indonesia, Singapura, dan Vietnam masih nomor juara 1, 2, 3. Oke, itu salah satu yang membuktikan fintech sangat penting dan sangat berprospek buat karir kita di masa depan. Oke, ini nggak usah dibahas, ini hanya gampangnya adalah fintech bisa ngapain saja, ini ada personal finance, international money transfer, online digital banking and trading, jadi ada ini ya, fintech ya, blockchain, robo advisor, crowdfunding, P2P lending, Ragtag, yang aku boleh sharing sedikit, tadi blockchain sudah di sharing, bagaimana kita masuk ke cryptocurrency, aku juga boleh sharing robo advisor, dimana gini, kalau kalian masih muda dan kalian sudah mulai belajar investasi produk, sorry, investasi, produk-produk investasi sangat bagus, kalian mau jadi milioner, bisa kok, di umur 25, bisa, kalian nambung aja di pasar saham, kalian sudah bisa, sekitar mungkin dari umur 17, ada kesempatan 8 tahun ke depan, hari ini yang dari 10 juta bisa jadi 100 juta, 100 juta bisa jadi 1 miliar, dengan pasar saham, tapi bukan gambling ya, itu bukan gambling, tapi pasar saham adalah investasi ke perusahaan-perusahaan yang berkembang, gitu ya, kalau kalian nggak ngerti, kalian boleh aja masuk ke robo advisor, jadi ada aplikasi-aplikasi yang sudah ada, di sana mereka sudah punya fitur-fitur robo advisor, bagi yang nggak ngerti, sari tahu, jadi jangan hanya komplain, gitu ya, P2P lending, kalau kalian punya duit, 1 juta, jangan 1 juta juga, kalau bisa 5 juta, misalnya, dengan ada 5 juta, kalian sudah bisa simpan, dan kalian sudah bisa pinjam ini ke peminjam, kalian kan, sorry, kalian kan peminjam, kalian ini ada yang mau minjam, nah, itu adalah P2P lending, peer-to-peer lending, jadi, ada orang yang mau buka usaha, mau minjam duit, sedangkan kalian punya duit, kalian akan minjamin, return-nya jauh lebih tinggi dari bank, oke, inilah beberapa kategori-kategori dari fintech yang kalian harus tahu, hari ini, ya, nggak semuanya, tapi pelan ke pelan, ya, oke, perusahaan sudah banyak, aku nggak usah share lagi, sebenarnya perusahaan itu sudah menggila, dari Thailand, dari Kamboja, dari Laos, dari Vietnam, banyak banget, Indonesia juga sama, ya, itu banyak, jadi sebenarnya ini membuktikan, pada saat kalian lulus, opportunity-nya sudah tersedia, ya, kamu nggak, bukan gambling lagi, kamu nggak gambling, tapi, peluang kerja sudah tersedia, peluang kerja sudah tersedia, oke, ya, sebagai kampus, universitas, yang terbesar, gitu ya, kita juga sudah nyediain, dua jurusan fintech, satu di bagian fakultas IT, satu di bagian fakultas keuangan, kenapa dibagi, karena kita melihat dua hal ini, fintech yang di IT, adalah fintech yang ngebangun, aplikasinya, mereka ngebangun platformnya, seperti BB, Coinworks, mungkin kayak mobile banking, itu adalah fintech di IT, fintech yang di bagian banking and finance, mereka yang menciptakan formulanya, mereka harus, harus memenuhi persyaratannya, regulasi-regulasinya, kebutuhan dari, OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan mungkin, gitu ya, jadi, regulasi-regulasi itu adalah belajar dari, fintech yang di banking and finance, tapi kalau kamu terpikir untuk membuat aplikasinya, seperti Ajaib Investasi, kalau nggak tahu, boleh download ya, ada Ajaib, ada iPod, Indo Premier, gitu ya, itu adalah aplikasi yang sudah ada, bahkan seperti GoPay, OPPO juga ya, itu salah satu aplikasinya, nah, itulah fintech yang under technology, semoga ini menjawab ya, jadi ada dua jurusan yang sudah disediakan oleh APU, satu fintech yang membuat aplikasi, satu fintech yang merancang formula-formulanya, oke, ya, inilah salah satu yang kalian harus, bawa pulang informasinya, aku lagi pengen, sejauh ini kira-kira clear nggak, mungkin teman-teman kita take a break sebentar ya, kasih aku jempol, jempol atau ini, di dalam, ini kan notification, mungkin boleh kasih aku jempol, biar kalian masih ada aware, masih bangun, sebelum aku ke yang lebih sulit, kelihatan teman-teman jempolnya, ada, biar kalian masih, karena-karena aku agak takut, dimana kalau aku sharingnya terlalu detail, takutnya kalian nggak, nggak mengerti, ada, wah ini sepertinya, sepertinya ketiduran semua nih, ya ada, tapi kalau di jempol disini nggak ada ya, aku nggak kelihatan, oh ada, oke, ya, aku lanjut quick aja ya, semoga kalian masih di sana gitu ya, aktuarial juga satu profesi yang sangat internasional, sangat dibayar, salah satu gini, the highest paid jobs in the world, tujuannya adalah, aktuarial itu tadi Kak, accounting adalah mencatat keuangan ya, kalau finance juga sama ya, melihat proses keuangan, tapi kalau aktuarial dia lebih memprediksi, jadi mereka lebih menganalisa, melihat resiko, memprediksi kira-kira seperti apa, keuangan itu, ya, itulah aktuarial, jadi aktuarial itu seperti yang mencintai matematika, kamu harus benar-benar suka dengan matematika, baru bisa ngikut, tapi kalau nggak, jangan dipaksain gitu ya, karena aktuarial belajar ini semua, application, analysis, estimation, prediction, critical thinking, decision making, kalau matematika hanya belajar teori, research, proof, invention, itu aja, oke, ini adalah salah satu perbedaan dari accounting dan aktuarial, oke, aktuarial adalah melakukan prediksi, accounting mencatat, record, dan kita bilang, how much will the profit be next month, berapa profitnya akan diprediksi, tapi kalau accounting, how much was the profit last month, sesuatu yang sudah lewat, jadi, akuntan kan mencatat, sesuatu yang sudah lewat, tapi kalau aktuarial, melakukan prediksi buat sesuatu yang akan terjadi, itulah aktuarial, oke, terus, kita masuk, ini juga agak sulit, tapi aku rasa kayaknya sore ini jangan terlalu berat, mungkin aku berharap ada sesi berikutnya, di sini ada pathway-pathway yang harus dijalankan, ya, ada perjalanannya, tapi untuk yang jurusan mahal ini, ya, jurusan yang gaji tinggi ini, jurusan ini juga hanya diwakili oleh beberapa top universitas di dunia, salah satunya, kita nggak usah terlalu jauh, Malaysia dipegang oleh APU dan Heriot-Watt University dari UK, itu dipegang di Malaysia, karena Heriot-Watt buka cabangnya di Malaysia, jadi, Malaysia dipegang oleh ini, Heriot dengan APU, Hong Kong dipegang oleh University of Hong Kong dengan CUHK, dan Singapura dipegang hanya oleh satu universitas namanya Nanyang Technology University, makanya jurusan aktuarial itu jurusan yang mahal ini tidak bisa, tidak dipegang oleh kayak secara umum gitu ya, tidak bisa gitu, hanya beberapa selected university, ya, hari ini kita juga thank you kepada SMA N81, kita diundang, karena memang nggak semua kampus ya, jadi memang dipilih gitu, oke, nah, badan akreditasinya tadi hanya ada dua, satu yang dari Inggris, AFOE, oke, satu lagi dari Amerika SOE, ya, dengan nancat yang di sini, aku nggak mau bahas ya hari ini ya, biar kalian nggak ketiduran, oke, step by step semuanya, jadi, secara simpulnya, APU untuk jurusan aktuarial, akreditasi sudah bagus, nantinya kalau kamu, eh, sorry ya, sorry ada sedikit error, oke, sebentar, kayaknya ada sedikit error di, kita take a break, it's time to take a break, di sini ada reaction, baru dapat, oke, let's take two minute break, aku akan nggak lama lagi, sekitar 10 menit ke depan, ya, silakan, sambil menunggu, Microsoft PowerPoint aku restart, kayaknya, kayaknya tadi kebuka 2, 3, jadi agak ngeheng, let's take a break, a quick break, ini berarti menandakan, materi presentasinya cukup berat, jadi Microsoft PowerPoint-nya juga berat gitu ya, oke, sebentar, oke, sudah auto save, sudah dapat recovery-nya, aku akan berikan teman-teman kesimpulan ya, jadi kalian jangan khawatir ya, kesimpulan supaya kalian lebih bisa, bawa pulang presenta materi ini, oke, tadi di kolom chat juga ya, itu tadi dari, ini ada moderator, oke, di sini ada link yang diberikan di QRD, kalian boleh klik, sambil take a break ya, isi datanya, supaya kita bisa dapat, oke, share screen, PowerPoint, oke, ya, anyway, tadi untuk kesimpulan dari aktuarial adalah, sesuatu gaji paling tinggi, tapi kamu harus mencintai matematika, di jurusan ini juga kita hanya 3 tahun pun, karena memang semua sarjana yang ada di Malaysia hanya cukup 3 tahun, kamu juga bisa milih transfer ke UK, kalau kamu memang punya kapasitas yang bagus, seperti nilainya oke, English oke, beasiswa juga oke, dan dana sendiri, ya, kamu juga bisa transfer ke kampus yang sangat top di Inggris, namanya University of East Anglia, itu untuk 1 plus 2 atau 2 plus 1, itu juga boleh, nanti pilihannya, all right, oke, nah, company, yaudah, kita nggak usah bahas lagi ya, kita nggak usah terlalu ini lagi, oh, perusahaan banyak sekali gitu ya, oke, nah, kasih aku sedikit quick mengenai, tadi kan udah dibahas ya, dari awal jam 1, kita udah dengerin dari Ibu Novi, perwakilan PPM, PPM bener ya, perwakilan untuk membahas accounting, dan bagaimana akreditasi secara lokal dan internasional, aku juga lagi tambahin lagi, bumbunya ya gitu, aku tambahin lagi akreditasi secara internasional, aku juga nambah lagi topik baru dari financial technology plus aktuarial, aku yakin kayaknya kepalanya udah kayak, wah, udah kebanyakan nih gitu ya, cool down, selalu aku akan bilang cool down, cool down, nanti hari ini kamu nggak bakal bisa tahu semuanya, aku share hari ini, kalau kalian bisa, kalian kalau bisa masih ingat 5 atau 10%, itu udah kayak amazing gitu loh, jadi biasanya kalian nggak bakal bisa ngingat, dan kalian nggak bakal bisa tahu sampai ini, kalian butuh waktu untuk get familiar, so step by step get familiar, supaya sehari-hari kalau kamu udah denger, AFOE, APU Malaysia, SOE, ini, ini, kalian akan mengikut gitu ya, nah, janji aku 5 menit terakhir, kasih aku sedikit, biar kalian tahu APU itu seperti apa, kita sebenarnya menerapkan 3 hal, tadi kalau kita ngelihat dari PPM, di sini juga, ada approaching yang berbeda, kita hanya fokus ke 3 hal kampusnya, satu, kita terapin professional development, kedua, terapin multicultural learning environment, ketiga, kita terapin program yang berhubungan dengan industri 4.0, digabungkan dengan accounting and finance, oke, dengan professional development, dan kamu-kamu sendiri juga, karena gini, karena kalau kuliah boleh pakai apapun, sebenarnya iya sih, nggak ada yang marahin, tapi karena di APU kita ngerasa bahwa, kayaknya berpakai smart format sangat merubah karakter dari si mahasiswa tersebut, karena suatu hari yang kita dicari oleh industri kan bukan hanya pintar dan qualified ya, tapi kayak, first impression-nya juga harus benar-benar bagus gitu, makanya kalau aku boleh bilang, dengan small, kita bilang, small thing, big impact, kita bilang hal yang kecil, tapi impact-nya besar, itu professional development. Kedua, yang membedakan kalian, kalau misalnya milih kuliah di Indonesia dan Malaysia adalah, menurut aku, di exposure, ataupun kita bilang di pengalaman kamu, di Indonesia pastinya kita akan pintar, dan kita juga beradaptasi dengan sesama dari berbagai kota, tapi kalau kamu keluar dari zona nyaman, kalau kamu keluar dari zona nyaman, melangkah sedikit ke internasional, kamu sudah mulai kebuka lagi secara global. jadi mindset kamu berubah bukan hanya secara nasional, kalau kamu hanya secara Indonesia namanya nasional, tapi kalau sudah masuk ke sana, mindset kamu, pola pikir kamu, perspektif kamu jadi kebuka, sehingga hari ini kita tidak akan menjadi orang, atau tidak akan menjadi sesosok yang gampang terprovokator, kita juga tidak akan gampang hanya mendengar berita yang hoax, dan kita harus mulai menerima satu sama lain, karena ini tantangan global. Jadi di kampus APU, kita berharap lingkungan belajaran bisa mendorong kamu untuk bisa lebih berkembang. Poin terakhir, dari yang kita sudah bahas panjang awal, di FinTech dan yang lain, memang kita juga ada jurusan lain. Kita take a break bentar, di sini ada berapa lama kuliah, otomatis dari SMA N81, pasti ini ya semuanya dari kuliah 3 tahun doang, nantinya kalau kamu mau ngambil S2, hanya tambahan 1 tahun. Jadi apa yang misalnya mungkin di Indonesia, masih ya namanya regulasi gitu ya, masih 4 tahun dapetin percana 1, tapi kalau kita di Malaysia, 4 tahun sudah dapetin S1 dan S2. Oke. Di sini juga dijalankan program dual degree, jadi study in Malaysia, APU kamu di belakang aku, di sini double your advantage, kamu bisa dapetin 2 ijasa. Satu Malaysia, satu UK. Lumayan sih menurut aku pribadi gitu ya, kadang-kadang kan kita mau apply kerja, ada beberapa perusahaan agak selektif ya, kamu tahu deh gitu, beberapa culture perusahaan. Nah, kalau yang selektif itu, tapi kita memang masih pengen ke perusahaan itu, dengan ijasa UK kadang-kadang nggak bantu. Tapi bukan berarti kamu harus sombong gitu ya, dengan ada 2 ijasa, berarti kamu lebih pintar dari orang yang punya 1 ijasa. Nggak seperti itu. Praktiknya nggak seperti itu. Praktiknya adalah, dengan 2 ijasa, kadang-kadang kalau kamu mau lanjutin master ke UK, sangat ngebantu. Kalau kamu mau lanjutin master ke Australia, juga sangat ngebantu. Oke, itulah salah satu advantage dari dual degree. Ya. Revolusi sudah terjadi. Guys, tadi kalau kita ada bahas accounting, finance, dan actuarial, tapi ternyata kalian semua dari, misalnya ada sekitar 40 dari kalian, tidak ternyata suka topik yang kita bahas hari ini, kalian masih boleh bahas yang lain di bagian IT dan bisnis. Oke. Kalian juga boleh berpikir, karena nomor 1 masih dipegang oleh data, AI, Cyber, Cloud, IOT, Mechatronic, Business, Digital Marketing, dan Financial Technology. Kita hanya bahas satu tadi ya, di sini. Sebenarnya masih banyak. Oke, so, kesimpulannya. Kalau teman-teman tadi yang memang nggak cocok di accounting, finance, dan financial, sorry, accounting, banking, dan finance, yang kita bahas sekitar 1,5 jam, kalian masih ada opsi lain. All right? Oke. Ini ada hanya beberapa foto, aku go through mengenai kampus APU. Aku merasa cukup modern, cukup colorful. Tadi juga penataan dari kampusnya, not bad ya, di sini juga high tech banget, high technology. Terus, ada gaming lab juga, Mac Lab. Terus ada XR Studio. Kita juga udah tahu ya, kemarin seperti viral, di bagian PS5 sama iPhone 12. ini membuktikan kebutuhan dari augmented reality sudah meningkat. Jadi kalian sudah harus mulai terjun ya, bagi yang suka kreativitas boleh. Oke, ini juga classroom-nya, beberapa, tadi sempat hampir sama dengan PPM. Ada U-arrangement, atau juga ada yang study, kita bilang study arrangement, jadi duduk dengan-duduk gitu ya, dengan colorful. Fasilitas engineering. Oke, nanti aku akan jawab pertanyaan dari Hanif. Thank you banget, itu pertanyaan bagus banget. Oke, support facilities. Ini tempat tinggal, juga udah disediain. Oke. Nah, sampai persyaratan masuk simple ya, persyaratan masuk hanya cukup 70% ke atas, dari nilai sekolah kalian. Terus kalau misalnya karena English gitu ya, jadi kita harus minta, karena internasional kita minta English, skornya dari 5 sampai 6. Oke, 70% ke atas, skornya kita minta 5 sampai 6. That's it. BSI Sol juga tersedia, dari 15, 20, 30%, karena kategorinya marriage scholarship, jadi kita bisa offer, enjoy, sampai kamu lulus. Jadi bukan hanya tahun pertama, tapi tahun kedua dan tahun ketiga. Oke. Yap. Mungkin di sini, aku kenapa sengaja lebih cepatin, sekitar 15 menit di awal, karena aku pengen simpulkan buat kalian. Yap, kita take a break gini. Kesimpulannya, dari 1 jam 30 menit, yang kamu duduk di depan laptop, di depan HP, kesimpulannya adalah, hari ini, pembahasan dari seminar career day di SMA N81 adalah, kita ngebahas detail, untuk prospek karir dan jurusan di bagian akutansi, perbankan, dan keuangan. Tadi juga sudah di-sharing secara detail, oleh aku dengan Ibu Novi, bagaimana prospek yang kita bilang, akutansi, accountant, juga profesi accountant, tidak akan gampang digantikan oleh robot, karena sistem-sistem AI juga masih bisa error, sistem artificial intelligence, sistem-sistem masih bisa error, dan sistem-sistem itu juga masih butuh manusia untuk menjalankan. Jadinya, akuntan yang masih bisa bertahan adalah, akuntan yang beradaptasi dengan teknologi. Terus, kedua, kita juga sudah ngajarin kalian, bagaimana menjadi akuntan, dan perbankan, sorry ya, misalnya, akuntan, perbankan, untuk mendapatkan sertifikasi-sertifikasi profesional, dari lokal dan internasional. Memang banyak banget materi hari ini, sekali lagi, segitu banyak materi itu, akan kamu serapin pelan ke pelan, waktu ke waktu. Oke? Kita juga sudah ngebahas, dua kampus yang luar biasa, satu yang ada di Indonesia, satu yang ada di Malaysia, sedua-duanya mempunyai, sistem pengajaran yang boleh dibilang sama, cuma satu dalam bahasa Indonesia, satu dalam bahasa Inggris, ya kan? Dengan lingkungan yang secara nasional, satu lagi dengan lingkungan yang internasional, dengan kuliah sedikit lebih lama, karena regulasi, dengan kuliah lebih cepat, karena memang di Malaysia lebih cepat, kita sudah tahu itu detail. Nanti, pilihan balik lagi ke kalian semua. Jadi, kalau mau milih universitas, jangan, sorry, jadi langkah pertama adalah, jangan pernah milih universitas. Langkah pertama, tidak boleh milih universitas. Kenapa? Universitas itu banyak. Kalau kamu hanya milih universitas, kamu akan kewalahan. Langkah pertama adalah, kamu harus milih jurusan yang kamu benar-benar minati. Jadi, saya bilang, sesuatu seperti ini. The Rules No. 1, don't study what you like. Don't study what you like. Because light change. Don't study what you like, because light change. Kenapa? Like itu berubah. Sifatnya memang berubah. Hari ini, aku suka dia. Satu minggu lagi, aku suka yang lain. Tiga minggu lagi, aku suka yang lain. Bahkan satu tahun lagi, aku bisa suka yang lain. Jadi, kalau kamu milih jurusan kuliah berdasarkan kamu suka, ya, apa jadinya? Nantinya kalau tahun depan, kamu nggak suka lagi. So, don't study what you like, but study based on your interest yang kamu minati. Karena kalau kamu minati, kamu akan menaruh effort, usaha, kamu akan spending some time untuk menaruh usaha itu, baru kamu mulai minati. Seperti kamu minat dengan satu cowok yang ganteng. Kamu minat, kamu pengen tahu hobi dia, kamu pengen tahu kesukaan dia, kamu pengen tahu semuanya. Pengen tahu rumahnya dia juga, Instagram dia, pengen tahu Facebooknya. Ya, itu salah satu minat. Oke? So, don't study what you like, study based on your interest, and work with passion. itulah kira-kira step by step. Makanya di akhir ujung ini, work with passion, kenapa ini membuktikan bahwa tidak ada semua orang juga yang sukses, karena nggak semua orang bisa kerja berdasarkan passion. Jadi berbeda. terima kasih untuk waktunya dari aku pribadi, mewakilin APU. Di sini ada beberapa pertanyaan, mungkin aku pas balik ke moderator gitu ya. Ya, terima kasih dengan Pak Hari. Oke. Terima kasih. Ini banyak pertanyaan nih, Mas Om Mas. Dari Hanif. Ya. Mau tanya, untuk T-section dan aktualnya banyak terkait Mas tadi. Banyak banyak terkait regulasi berbeda dari masing-masing negara. Bagaimana kalau kuliah di IPU dan harus menyesuaikan dengan peraturan di masing-masing negara? Oh, thank you. Ini keren banget sih untuk Hanif. thank you banget untuk pertanyaannya. Kalau mungkin peraturan dan regulasi Oh, sorry. Oh, iya. Sorry, mungkin kepencet jadi nggak menyadar ya. Iya. All right. Hanif, untuk gini, kalau untuk regulasi, jujur aja setuju karena setiap negara mempunyai sistem perpajakan yang berbeda, mempunyai regulasi yang berbeda, tapi memang kamu jangan usah khawatir karena di sistem perkuliahan, kamu akan belajar secara general ya, secara internasional. Jadi, mostly kebanyakan itu di corporate tax. Ya, memang di corporate tax berarti secara menyeluruhi ya, kamu belajar kayak implementasinya, diperpajakan seperti apa, formulanya seperti apa. Nantinya, kalau kamu sudah lulus dan ternyata kamu kerja di Malaysia, kamu akan ngikut adaptasi dengan bagaimana formula itu akan dipakai di sistem perpajakan di Malaysia. Apalagi kalau kamu balik ke Indonesia, kamu juga akan mengimplementasikan formula itu dengan sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Jadi, nggak usah khawatir akan peraturan karena itu semuanya bersifat fleksibel yang bisa kita terapin sesuai di perusahaan tersebut. Begitu. Oke? Itu juga berlagu ke aktuaria. Aktuaria sih nggak terlalu ya regulasi, don't worry. Aktuaria lebih ke memprediksi sih, lebih menghitung. Oke? Oke. Terima kasih. Untuk selanjutnya terkait aktuaria tadi, apakah di EPU sendiri bisa masuk anak IPS ke apa, ke aktuaria? Ya. Jawabannya bisa masuk, cuma harus sedikit extra effort karena matematika, kita mungkin menyadar ya, matematika yang di IPA dengan IPS mungkin sedikit lebih sulit yang di IPA. jadi kalau anak-anak yang lulus dari IPA mungkin lebih bisa cepat beradaptasi di jurusan aktuarial dibandingkan IPS. Tapi balik lagi dengan kemampuan matematika kalian ya, selama kamu ada, menurut aku nggak usah jenius, nggak usah pintar di kelas, tapi kayak selama kamu ada minat, ada passion di matematika, kamu ada ketertarikan di matematik, kamu bisa ngambil jurusan aktuarial. Semuanya masih diajarin dari nol. selanjutnya masih ada pertanyaan lagi nih, biaya kuliah berapa sampai lulus, terus biaya hidup berapa di sana, dan ada scholarship nggak di FPU sendiri, di FPU Malaysia? Oke, mungkin sebelum aku jawab ini, aku bantu juga jawab satu pertanyaan dari Hanif juga, ada perbedaan nggak FPU Malaysia dan Jepang? Itu paling banyak yang nanya ya. Jadi beda, kita beda entiti sama sekali, mungkin kalian sudah pernah dengar Rizzo Mecan Asia Pacific Union, dan dari aku pribadi hari ini Asia Pacific Union of Technology and Innovation. Dua kampus ini disingkat FPU, sama gitu ya, tapi beda entiti. Kita lebih fokus ke private, tapi kalau yang di APU Jepang, itu lebih fokus ke setengah private, setengah public. Jadi mereka ada kuota, setiap tahun memang diberikan untuk beberapa mahasiswa untuk kuliah di daerah Beppu ya, itu di daerah dekat Fukuoka, ya Osaka. Kenapa aku tahu? Karena aku ngelakuin research juga, dan di meja aku juga ada bukunya, jadi aku bisa tahu semua dari detail dari kampus ini. jurusannya memang tidak banyak, hanya ditawarin beasiswa hanya beberapa jurusan, accounting nggak banyak, lebih ke business dan international relations, maka dari itu kita beda entiti. Cuma dua-dua punya paket yang berbeda, maksudnya kayak penyedia edukasi yang berbeda. Nah, untuk jawab berapa biaya kuliah ini, quite good sih, karena Malaysia nggak terlalu mahal, Malaysia masih affordable, di mana apa yang kamu bisa bayarkan di Jakarta atau di Indonesia, biaya hidupnya sama dengan sana. Bahkan kadang untuk biaya makan bisa lebih murah, karena Jakarta kota besar yang boleh dibilang nge-cost aja juga udah mahal. Jadi kalau aku boleh kasih budget, per bulan mungkin di angka 4-5 juta bagus kok, udah oke. Udah bisa tempat tinggal yang apartemen, makan yang layak, bukan makan warteg ya, tapi yang layak gitu ya. Makan yang enak, jangan cafe terus, tapi ya lumayan gitu. Nah, 4-5 juta sudah oke. Biaya kuliah, sama sih dengan kampus-kampus swasta di sini, kamu jangan bandingkan APU dengan negeri ya, beda gitu ya, beda, harganya pasti beda. Harus APU itu ya setara dengan misalnya kayak UPH ataupun kayak BINUS ataupun kayak Presiden atau Prasetya Mulia seperti itu ya. Nah, harganya juga nggak terlalu murah dan mahal sekitar 100 juta setahun dengan 3 tahun kita totalnya 300 juta. 3 tahun. Nah, tadi kan juga ada beasiswa yang 15, 20, atau 30 persen. Jadi, kamu masih bisa dapat kesempatan untuk potongan ya, boleh dibilang 90 juta deh. Ya, lumayan. Oke, next question. Selanjutnya, ada pertanyaan dari Balkis nih, dari 12 IP1. aktuaria dengan finance apa ya bedanya? Karena area yang studinya juga terlihat kurang lebih sama. Sebenarnya kurang lebih hampir sama ya. Kalau finance kan kita mencatat pengeluaran ya. Accounting kan, sorry, accounting yang mencatat kalau finance kita melihat dari mengeluarkan duit. Mengeluarkan duit. Sedangkan kalau misalnya aktuarial, mereka tugasnya lebih beda lagi. Mereka lebih melihat prediksi. Mereka harus melihat produk-produk keuangan yang baru, produk-produk finance yang baru. Contohnya, hari ini kan kayak negara lagi butuh duit nih. Mereka akan mengeluarkan produk-produk obligasi misalnya. Atau mereka mengeluarkan surat utang negara. Atau mungkin karena ada COVID-19, seorang aktuarial juga akan mengkalkulasi ulang premi-premi asuransi yang bisa mencakup COVID-19. Nah, itulah tugas dari aktuarial. tapi nggak dikerjakan oleh finance. Yang ngeluarin surat-surat negara formula-formulanya keluar dari mana juga bukan dari finance. Karena yang ngejain itu adalah aktuarial. Yang di belakang layar yang orang pintar, orang jenius, yang tinggal kasih kamu satu produk, misalnya ini produknya surat utang, kamu dapat 10% keuntungan seperti ini-ini. Nah, tapi kan sudah ada yang kalkulasi. Itu aktuarial. Oke? Semoga menjawab Buah Balkis ya. Oke, terima kasih Kak Thomas. Selanjutnya dari Hanif lagi nih. Apakah dari akuntansi bisa ambil pelajaran mengenai fintech? Dari akuntansi bisa ngambil pelajaran dari fintech. Mungkin lebih tepatnya harus milih sih. Aku lebih tepatnya harus milih. Kan tadi ya, kalau misalnya akuntan kan mencatat gitu ya sesuatu yang sudah terjadi. Berarti kalau finance-nya habisnya keuangan kita sudah keluar semua sudah keluar, sudah dikasih oleh finance manager, sudah keluar, yang mencatatnya, pencatatannya adalah si akuntan. Malah melakukan pembukuannya. Kayak gitu ya. Jadi, beda ya. Kalau aku ngerasa kalau mau milih menjadi akuntan, ya akuntan. Kalau mau jadi masuk ke dunia keuangan, ya boleh pikirin financial technology. Financial specialist lah. Selanjutnya nih, pertanyaannya agak keluar dari jurusan-jurusan ini, tapi tadi terkait dengan apa namanya, minat dan keyakinan dan hal yang disukai gitu. Jadi, pertanyaannya dari Kevin Darmawan, bagaimana saya dapat yakin kalau jurusan yang saya tuju itu adalah jurusan yang saya minati dan bukan yang saya suka? Oh, ya. Aku suka banget pertanyaan seperti ini. Tidak, kita bilang ada satu nih, effort and time never betray. Jadi, kalau bagi kamu, bagi aku ada usaha dan waktu nggak pernah ngehianati kamu. Jadi, artinya untuk dapetin jurusan yang kamu minati, memang kamu harus mulai dari yang kamu suka dulu. Jadi, hari ini kamu boleh suka lima, tapi jangan semuanya gitu ya. Kamu tetap harus pilih satu kan. Namanya, kalau kamu memilih pacar lima, berarti kamu harus pilih istri satu. Itu ya. Istri satu. Artinya, nantinya pas kamu sudah kita bilang, melakukan banyak hal yang kamu suka, kamu sudah baca iseng-iseng, tapi pasti kamu harus dalamin kan. Dalamin satu hal itu, kamu harus ada usaha, kamu harus ada waktu, kamu dengar presentasi, kamu dengar seminar, kamu melakukan research, kamu baca buku, ujung-ujungnya kamu akan dapat namanya trigger. Di kamu sendiri trigger. Nah, trigger itulah aku boleh bilang, effort and time will never betray you. tapi kalau kamu ngemeng doang kayak hari ini, kamu nggak pernah ngelakuin effort, kamu nggak ada waktu kamu, waktu kamu cuma buat tidur dan main game, tapi kamu bilang kamu nggak ngerti, yaudah, kamu terima aja, kamu nggak bakal tahu. Kira-kira ya. Jadi, kita harus ada punya sesuatu yang kita harus dalami, kita harus melakukan usaha dan waktu. Oke, terima kasih Kak Thomas. Untuk teman-teman yang lain, masih ada lagi nggak yang ingin tanya? Sayang banget kalau nggak ada yang nanya lagi. Ada lagi? Sambil aku tambahin aja ya, karena tinggal 4 menit. Ini penutup. Hari ini kan, tadi kan detail ya, udah bahas detail, banget sampai semuanya. Thank you untuk beberapa question dari kayak Hanif, Barkis, dan yang lain. Thank you banget. Nantinya, pas kalian sudah mantep di jurusan yang kalian minati, kalian bener-bener mantep, langkah berikutnya adalah kalian harus cari negara yang kalian mau tuju. Nah, pemilihan negara harus realistis. Oke, kenapa? Kita nggak boleh hanya bermimpi tanpa realistis. Jangan hanya mimpi kosong gitu ya. Kita harus ngelihat, pilihan negara harus sesuai dengan dua kemampuan. Satu kemampuan otak kamu, satu kemampuan dari kantongmu. Kalau kamu nggak punya otak dan kantong, yaudah duduk manis di rumah. Artinya, kalau otak itu mewakili nilai akademi kamu. Kalau pintar, pasti bisa dapat beasiswa. Kalau bodoh, duduk manis saja. Tapi kalau misalnya kamu tajir seperti sultan, juga bisa. Kemana pun yang kamu mau. Tapi kalau nggak tajir seperti sultan, ya cari otaknya. Jadi, otak dan kantong nggak bisa bohong. kita harus realistis, pilih negara. Kalau bisa, paling dekat di Indonesia ya Malaysia. Di luar dari Malaysia ada Singapura. Di luar Singapura ada Australia, New Zealand. Di luar sana lagi ada UK, Eropa, Kanada. Nah, semuanya itu pasti ditentukan oleh dua hal ini. Otakmu dan kantongmu. Nggak bisa bohong. Oke, jadi kita harus realistis. Jadi buat planning. Oke, itu sekian dari aku menjadi hari ini membicara hari ini. So, thank you banget buat tim-tim yang moderator kepada Pak Hari juga. Thank you. Sama-sama. Untuk teman-teman, kita masuk ke sesi selanjutnya aja yaitu foto bersama. Bisa dinyalakan kameranya, teman-teman. Buat teman-teman. Ini pada tidur nih, sepertinya. Thank you. Siapa nih dari hidupin? Dharma. Hanif, thank you banget. Oh, Hanif nih. Dari nanya nih. Keren, Hanif. Kenapa Hanif? Di belakang ada orang lagi. Thank you banget. Thank you, Hasna. Jonathan juga. Thank you. Masih awake. Ayo, teman-teman. Yang belum nih, masih banyak banget. Belum. Baru satu, dua, tiga, empat. Baru lima orang nih yang on camp. Thank you, Dava. Nantuk kamu ya. Nggak harus cuci muka loh. Tapi thank you ya. Udah stay sampai segitu sore. Eh, teman-teman yang lainnya mana nih? Masih ada satu menit lagi nih. Saya tunggu satu menit lagi nih, teman-teman yang belum on. Sambil menunggu. Thank you, Surya. Baru bangun kamu ya. Terima kasih, Balkis. Thank you. Eh, teman-teman yang lain. Udah banyak nih yang udah mulai on camp. Yang lain mana nih? Seperti tadi mereka touch up dulu gitu. Jadi mungkin beli armini ya. Ayo, ayo. Oke, kalau nggak ada lagi, kita langsung aja berpose, menampilkan muka terganteng dan tercantik dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Oke. Sekali lagi nggak nih? Satu, dua, tiga. Oh, ada lagi tuh yang baru on camp tuh. Ayo, ulang lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke. Satu, dua, tiga. Wah, udah banyak banget nih ada nih. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Terima kasih atas kehadirannya Kak Thomas dari Kak Ruth, dari PPM dan Asia Pacific University. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Selamat, selamat. Sekian dari saya. Saya moderator, mohon unduk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih siang. Terima kasih Pak Thomas, Bu Eti. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Pak Thomas. Terima kasih Pak Erie. Thank you. Mas Kepin bisa ya, Mas Kepin. Terima kasih. 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 Terima kasih.